Mendengar suara langkah kaki, keduanya bergegas keluar dan melihat si Chen kembali. Bodoh, kemana kau pergi? Tanya binger cemas. Si bodoh menatap binger dan tersenyum bodoh. Kemudian dia mengangkat benda di tangannya, yang merupakan dua ekor kelinci gemuk yang sudah mati. Ini kelinci liar, melihat benda-benda di tangan si bodoh, binger membuka matanya lebar-lebar. Si tua itu pun berseru, kau pergi sebelum fajar. Apakah kau pergi berburu kelinci liar? Sayangnya, Zichen yang hanya dikendalikan oleh separuh sisa pikirannya, tidak bisa menjawab. Dia hanya tersenyum bodoh sambil memegang dua ekor kelinci di tangannya, tetapi itu tampak seperti senyum bahagia. Binger melemparkan dirinya ke pelukan Zichen dan menangis, siapa yang berani mengatakan si bodoh kita bodoh. Si bodoh itu tidak bodoh. Si bodoh pergi mencari makanan. Melihat dua kelinci di tangan Zichen, Zhang tua juga mendesah dan mendesah. Dia hampir menangis, si bodoh kecil tidak bodoh. Hari itu, senyum bahagia binger datang dari kamar kecil itu karena Dami bukanlah orang bodoh. Zhang tua memasak sepanci daging kelinci untuk mereka berdua, yang sangat lesat. Zichen tersenyum bodoh dan binger makan dengan gembira. Zhang tua juga memiliki senyum puas di wajahnya. Mereka bertiga seperti keluarga yang terdiri dari tiga orang, bahagia dan harmonis. Namun hari itu, Zhang tua tetap pergi mencari makanan, tetapi ia hanya menemukan beberapa sayuran liar. Pada malam harinya, ia menuangkan air ke dalam daging kelinci dan memanaskan beberapa sayuran liar. Itulah makanannya. Mereka bertiga hanya makan dua kali sehari dan menghabiskan lebih dari setengah kelinci. Sedangkan kelinci yang satunya, Zhang tua simpan untuk hari berikutnya. Keesokan harinya, sebelum fajar, Zichen menghilang lagi. Setelah mereka berdua menemukannya, mereka tidak terlalu panik. Mereka terus menunggu. Seperti yang diharapkan, Zichen muncul lagi saat fajar. Kali ini, Zichen memegang seekor kelinci liar di satu tangan dan seekor burung pegar di tangan lainnya. Pikiran sisa ini mengikuti perintah Zichen dan hanya memburu beberapa hal kecil. Melihat kedua hal itu, Pak Tua Zhang tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang bodoh itu tidak bodoh. Dumbo memang tidak bodoh, karena pada hari-hari berikutnya, Zichen akan keluar sebelum fajar setiap hari. Ketika dia kembali saat fajar, dia selalu membawa dua barang di tangannya, yaitu burung pegar, kelinci, dan hewan kecil lainnya. Dua ekor kelinci sehari cukup untuk dimakan tiga orang, dan masih banyak tersisa. Kehidupan mereka bertiga berangsur-angsur membaik. Di halaman rumah Zhang, ada banyak kulit kelinci yang dijemur. Selain kulit kelinci, ada juga beberapa daging kering. Semua itu adalah barang-barang yang tidak bisa dimakan dan telah terkumpul. Daging-daging itu ditaburi sedikit garam lalu dikeringkan. Di hari yang lain, Zichen kembali dengan dua ekor burung pegar yang sudah mati di tangannya. Melihat burung-burung itu, Bing-er berkata, Siao Dai, kita masih punya banyak makanan. Kita tidak perlu berburu seharian. Zichen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia tetap membawa makanan kembali keesokan harinya. Ini adalah perintah Zichen, jadi sisa-sisa pikirannya dapat melaksanakannya dengan mudah. Akhirnya, Bing-er tidak dapat menahan diri untuk berkata, Siao Dai, kamu dapat membunuh burung pegar dan kelinci itu, tetapi aku tidak tahu apakah kamu dapat menangkapnya hidup-hidup. Kita memiliki banyak makanan sekarang, yang cukup untuk kita makan untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak menangkap beberapa yang hidup-hidup? Kita dapat membesarkan mereka dan memakan telurnya. Zichen masih tersenyum bodoh. Namun karena Bing-er memiliki permintaan baru, Zichen terbangun oleh sisa-sisa pikiran di malam hari saat dunia sedang hening. Setelah terbangun, Zichen segera memeriksa ingatan sisa-sisa pikiran dan tidak menemukan sesuatu yang serius. Kemudian dia berkata, karena dia ingin membesarkan mereka, tangkap saja beberapa yang masih hidup, tetapi jangan terlalu banyak. Dia adalah seorang gadis dan bukan seorang kultifator, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Kamu berangkat lebih awal besok dan menenun kandang yang lebih besar untuknya dengan rotan keras. Tangkap beberapa burung pegar dan masukkan ke dalamnya. Setelah pesanan disampaikan, Zichen tertidur lagi, dan sisa-sisa pikirannya mengambil alih. Keesokan harinya, Zichen pergi lebih awal. Dia meninggalkan ruangan dan langsung menuju gunung di luar suku. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan, tetapi dia sudah sangat cepat dengan kecepatan yang dibawa oleh tubuhnya. Dia sangat cepat dan mendarat tanpa suara. Setelah sampai di hutan pegunungan, ia mulai mencari rotan. Kemudian ia mengangkat pisaunya dan memotong rotan itu langsung dengan kilatan cahaya. Pikiran sisa itu melaksanakan perintah Zichen dengan sangat baik. Tak lama kemudian, banyak rotan tumbuh di sekitarnya. Setelah itu, Zichen segera menyingkirkan cabang-cabang yang tidak diinginkan di sekitarnya dan mulai menenun sangkar kayu. Setelah naga kayu itu selesai dibuat, Zichen mulai menangkap burung pegar lagi. Kali ini, ia menangkap lebih banyak burung pegar, sepuluh ekor, dan semuanya hidup. Setelah menyelesaikan semua ini, Zichen segera kembali sambil membawa sangkar kayu itu sebelum fajar. Saat langit cerah, Bingar dan Zhang Tua mendengar suara burung pegar. Saat mereka mengikuti suara itu dan keluar, mereka tercengang. Mereka melihat sebuah kandang kayu besar di halaman. Sepuluh burung pegar hidup berjalan maju mundur di dalam kandang kayu itu. Beberapa dari mereka mengepakkan sayapnya. Jelas, mereka ingin segera keluar. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kemudian mereka menatap Zichen. Bingar berkata, Si bodoh kecil, itu kamu, bukan. Zichen tersenyum bodoh dan tidak mengatakan apapun. Karena sisa pikirannya tidak dapat berbicara. Setelah tahu bahwa si kecil bodoh itu tidak bodoh, mereka tidak menundukkan kepala saat keluar dan menghadapi ejekan orang lain. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Zhang Yubing, kau biarkan si bodoh itu tinggal di rumahmu. Apa kau mau menjadi istri si bodoh itu? Seorang pemuda mencibir. Bingar berkata dengan keras, Si bodoh kecil tidak bodoh. Dia bukan orang bodoh. Yang lain tertawa, Dia dipanggil si bodoh kecil. Bukannya bodoh. Kelihatannya kamu sangat menyukai si bodoh itu. Memangnya kenapa? Dia tidak bodoh. Aku bersedia menikah dengannya. Kata Bingar. Zichen di belakangnya tersenyum bodoh saat mendengar itu. Hei, kemari dan lihat. Si bodoh itu bisa tersenyum. Menurutku dia tidak bodoh. Tawa pun terdengar. Semua orang masih menertawakan keluarga Zhang Tua. Namun, ketika mereka melihat dendeng, kulit kelinci, dan burung pegar serta kelinci hidup di halaman Zhang Tua, mereka tidak dapat tertawa lagi. Mereka bertanya dari mana benda-benda ini berasal. Zhang Tua dan Bingar dengan bangga mengatakan bahwa benda-benda ini berasal dari si bodoh kecil. Semua orang memandang si bodoh kecil dengan cara yang berbeda. Selama waktu ini, Zhang Tua juga menggunakan kulit kelinci ini untuk ditukar dengan beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Meskipun kehidupan mereka masih belum makmur, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, mereka memiliki daging untuk dimakan sepanjang hari. Tampaknya kehidupan mereka telah melampaui taraf hidup banyak orang di desa. Pada suatu saat, Tua mereka berdua berangsur-angsur menghilang. Ketika semua orang melihat mereka lagi, ada sedikit kecemburuan di mata mereka. Tidak semua orang bisa berburu kelinci liar dan burung pegar. Hanya para pemburu di desa yang bisa memburu mereka. Namun, meskipun begitu, kedua hal ini jelas merupakan hal yang baik. Tidak semua keluarga bisa memakannya setiap kali makan. Suatu hari, setelah Zichen menangkap seekor rubah liar, ia menjadi semakin iri. Hal ini dikarenakan rubah tersebut berwarna putih bersih dan bulunya masih dalam kondisi yang sempurna. Zhang Tua menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dua bulan setelah Zichen bangun, situasi di keluarga Zhang Tua telah berubah total. Rumah kayunya direnovasi, dan halamannya dipagari lagi. Di halaman yang diperluas, ada beberapa kandang kayu besar. Semakin banyak makhluk hidup di dalam kandang. Cuaca semakin dingin. Hasil panen penduduk desa semakin sedikit. Hidup semakin sulit. Namun, kehidupan Pak Tua Zhang semakin membaik. Tentu saja, bagi suku kecil ini, memiliki cukup makanan merupakan simbol kehidupan yang baik. Lagipula, tidak ada petani di sini. Tidak ada sumber daya. Standar hidup semua orang hanyalah makan sepuasnya. Melihat kondisi kehidupan Pak Tua Zhang yang semakin membaik, banyak orang yang merasa iri. Sebagian orang mulai menyesal karena tidak seharusnya bersikap begitu kejam. Namun siapa sangka orang bodoh itu bisa berburu. Selain itu, dia adalah pemburu yang ahli. Dia tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Namun sekarang, sudah terlambat untuk membangun hubungan baik dengan Zhang Tua. Pak Tua Zhang adalah orang yang baik hati. Ketika dia mengetahui bahwa kondisi beberapa orang tidak baik dan mereka tidak memiliki cukup makanan, dia akan membawa Zichen dan Bingar untuk memberi mereka dendeng. Ada lebih dari seratus keluarga di desa itu. Tidak semua orang jahat dan sombong. Semua orang adalah keluarga Xiao Fei. Setelah menerima bantuan, banyak penduduk desa merasa bersalah. Zhang Tua tidak memberikan makanan kepada semua orang. Misalnya, keluarga Xiao Fei tidak melakukannya. Mereka yang menerima makanan merasa bersyukur. Mereka yang tidak menerimanya tentu saja merasa iri. Bing, R, lihat siapa yang datang. Sebuah suara datang dari luar halaman. Mendengar suara Xiao Fei, Bing R mengerutkan kening. Sejujurnya, dia semakin membenci Xiao Fei ini. Ketika Zichen kembali, dia meminta kulit banteng yang masih utuh. Setelah mengetahui bahwa Zichen adalah seorang kultifator, dia mengembalikannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Zichen adalah seorang idiot, dia tidak hanya mengambil kulit banteng itu, dia bahkan mengambil setengahnya. Bing R mengabaikannya. Zhang Tua juga tidak ada di rumah. Zichen tertawa bodoh. Kera iblis itu melompat-lompat di halaman. Suara Xiao Fei terdengar lagi. Bing R, buka pintunya. Kami di sini untuk membeli monyet. Zhang Xiao Fei, sudah kukatakan berkali-kali. Aku tidak menjual monyet. Menyerahlah. Mata Bing R dipenuhi rasa jijik. Dia berteriak ke arah pintu. Bing R, buka pintunya dulu. Kali ini, bukan aku yang ingin membeli. Melainkan seseorang dari desa Liu di dekatnya. Liu Sun yang terkenal itu, apakah kau mengenalnya? Pintu terbuka dan Bing R berkata dengan tidak senang, Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak menjual monyet. Aku tidak menjualnya kepada siapapun. Pada saat itu, si kera iblis melompat ke bahu binger dan menatap orang di luar pintu dengan bingung. Matanya berkilat dan dia tampak sangat cerdas, tetapi kenyataannya, situasinya sama dengan Zichen. Jiwanya sedang tertidur lelap. Namun, pada saat ini, Zichen tampak seperti orang bodoh. Adapun kera iblis, meskipun tidak bodoh, kecerdasannya mendekati nol. Ia benar-benar kera tempur muda. Di sebelah Xiao Fei berdiri seorang pemuda berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Ia mengenakan mantel bulu. Meskipun tidak terlalu dingin, ia membungkus dirinya dengan beberapa lapis pakaian. Wajahnya agak pucat. Ini bukan karena cuaca dingin, tetapi karena ia telah kehilangan terlalu banyak energi dalam tubuhnya. Itu berarti bahwa tubuhnya benar-benar kosong karena alkohol dan wanita. Tubuhnya yang kecil sangat lemah. Ketika pemuda itu melihat binger, matanya berbinar. Kemudian dia melihat kera iblis dan mengangguk. Jelaslah dia sangat puas terhadap manusia dan binatang. Begitu binger selesai berbicara, dia hendak menutup pintu lagi. Namun, sebuah tangan menghentikannya. Itu adalah Liu Sun. Dia memegang pintu dengan satu tangan dan memegang tangan binger dengan tangan lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kamu binger, kan? Monyetmu lumayan. Aku suka. Mari kita bahas harganya. Sambil berbicara, dia meraih tangan binger. Binger mundur selangkah dan mencoba melepaskan diri. Namun, pihak lawan sangat kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri. Lepaskan aku, teriak binger. He hei, jangan gugup. Aku kesini cuma mau beli monyet. Liu Sun tersenyum. Saat berikutnya, dia masuk dan meraih tangan binger. 952. Binger masih muda dan cantik. Meskipun belum berkembang sepenuhnya, dia jelas cantik. Di desa kecil itu, ada banyak orang yang memikirkan binger, terutama keluarga Xiao Fei. Namun, penduduk desa itu bodoh. Karena kedatangan Zichen, mereka takut terlibat, jadi mereka menjauhkan keluarga itu, mengejek dan mencemoh mereka. Namun, meski begitu, ada banyak orang yang tidak punya nyali tetapi punya niat. Raut wajah Zhang Xiao Fei berubah saat melihat Liu Sun memegang tangan binger. Saat itu, dia bingung dan bimbang. Di satu sisi, dia kagum pada Liu Sun karena dia berasal dari desa Liu. Desa Liu tidak sebesar desa Zhang. Itu adalah desa yang besar dan terkenal. Selain kagum, Zhang Xiao Fei juga mengagumi Liu Sun. Ia merasa Liu Sun sangat tegas. Jika ia memegang tangan binger, mungkin mereka sudah melakukannya. Ketika dia tengah berpikir, dia mendengar teriakan binger, diikuti oleh suara renyah. Zhang Xiao Fei tidak tahu apa yang terjadi. Ia merasa pusing dan Liu Sun yang ada di depannya menghilang. Kemudian ia mendengar teriakan di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Liu Sun tergeletak di tanah dengan darah di sudut mulutnya. Lima bekas jari muncul di wajahnya. Melihat ini, Zhang Xiao Fei terkejut. Liu Sun benar-benar dipukuli. Ini buruk. Dia berbalik lagi dan melihat si bodoh itu. Si bodoh itu berdiri di depan binger. Senyum si bodoh itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang bodoh. Kau, beraninya kau mengalahkan Liu Sun. Zhang Xiao Fei menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan suara gemetar. Zichen tentu saja tidak berbicara. Binger juga tidak berbicara, karena dia sama seperti Zhang Xiao Fei, takut setengah mati. Orang macam apa Liu Sun itu? Dia tidak mengenalnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mendengar namanya. Zhang Xiao Fei pernah menyebut Liu Sun di depannya. Konon, keluarganya kaya dan berkuasa. Ia sangat terkenal di daerah ini dan hanya sedikit orang yang berani menyinggungnya. Namun hari ini, dia dikalahkan oleh Dumbo. Meskipun Dumbo melakukannya untuknya dan dia sangat tersentuh, dia segera menjadi takut. Namun kemudian dia berpikir bahwa Dumbo adalah seorang kultifator dan dia mungkin memiliki keraguan. Beraninya kau memukulku. Liu Sun berdiri, menutupi separuh wajahnya dan menatap Zichen dengan penuh kebencian. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia tetap tenang seperti biasa. Zhang Xiao Fei bergegas maju dan berbisik di telinganya. Apa? Ekspresi Liu Sun berubah. Seorang kultifator, dia seorang kultifator. Zhang Xiao Fei mengangguk. Ya, tapi dia bodoh. Seorang kultifator bodoh. Dasar bodoh. Apakah seorang kultifator begitu kuat sehingga dia bisa begitu saja menghajar orang? Aku di sini untuk membeli monyet. Aku datang dengan tulus hanya untuk dihajar. Katakan padaku, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Liu Sun berkata dingin kepada Bing Er. Bing Er bingung harus berbuat apa. Tentu saja, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Zichen tidak tahu bagaimana berbicara. Dia hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Melihat mereka berdua tidak menanggapi, Liu Sun mengira mereka takut dan berkata, Para kultifator. Apakah kalian pikir aku belum pernah melihat kultifator? Para kultifator memiliki tingkatan yang berbeda, ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalian masih sangat muda, meskipun kalian seorang kultifator, kalian masih sangat lemah. Selain itu, desa Liu kita sekarang memiliki seorang kultifator, seorang kultifator dewa abadi yang dapat terbang di langit dan menggali tanah. Bagaimana mungkin seorang bocah manja sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Mendengar ini, Bing Er langsung ketakutan. Dia menatap Liu Sun dengan ngeri dan bertanya, Kamu, apa yang kamu inginkan? Liu Sun mencibir dan melangkah maju. Cahaya bersinar di matanya, Asalkan kamu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Separuh wajahnya yang lain juga ditampar. Dia terlempar. Kedua sisi wajahnya bengkak. Dia berkata dengan marah, Kamu, kamu berani memukulku. Tetapi kata-katanya ditakdirkan untuk tidak menerima jawaban. Dan karena Zichen telah menyerang dua kali, mata kera iblis itu dipenuhi rasa ingin tahu. Tepat saat Liu Sun berdiri, dia melompat ke arah Liu Sun. Seperti kilatan cahaya hitam, Liu Sun sekali lagi merasakan kekuatan besar di depannya saat seluruh tubuhnya terlempar sekali lagi. Mata Zhang Xiaofei membelalak ngeri. Dia hanya melihat monyet kecil itu menginjak tubuh Liu Sun dengan ringan dan Liu Sun terlempar. Astaga! Dia berteriak dan berlari menjauh. Namun, saat berlari, dia tidak lupa menyeret Liu Sun. Liu Sun melarikan diri, tetapi suaranya bergema di desa Zhang yang kecil. Tunggu, tunggu aku. Aku akan membawa seorang kultifator dewa abadi untuk menghancurkan desa Zhang kecilmu. Mendengar suara ini, wajah binger langsung memucat. Ia berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Liu Sun sangat takut hingga menangis dan meninggalkan desa Zhang. Dia hanya datang untuk membeli seekor monyet, tetapi dia tidak menyangka akan dipukuli. Dua tamparan dan sepuluh bekas jari merah. Ini adalah penghinaan. Keadilan ini? Pikirnya, Paman kedua pasti akan mencari keadilan untuknya. Paman kedua adalah yang disebut sebagai kultifator dewa abadi. Ketika dia masih muda, dia pergi keluar. Sekarang dia telah kembali dari belajar seni bela diri dan bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Ketika Zhang tua kembali ke rumah, dia melihat wajah binger tidak baik. Dia langsung bertanya. Binger menangis dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Wajah Zhang tua berubah drastis. Dia menatap Zichen. Dumbo, kau. Zhang tua menatap Dumbo. Dumbo tersenyum konyol. Bagus sekali. Zhang tua berkata dengan keras. Kemudian dia menarik Dumbo dan binger dan berkata, Ayo, ikut aku. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, mereka bertiga hendak pergi, bahkan meninggalkan harta benda mereka. Ayo pergi. Zhang tua, kemana kau pergi? Terdengar suara dingin. Kemudian terdengar serangkaian langkah kaki. Melihat keluar dari halaman berpagar, banyak penduduk desa datang dan mengepung halaman kecil itu dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan punggung yang kuat dan pinggang yang ramping. Dia tinggi dan kuat. Di sampingnya ada seorang pria muda yang agak kurus. Dia adalah Zhang Xiaofi. Pria parubaya itu adalah ayah Zhang Xiaofi. Zhang Fei. Dia adalah seorang pemburu terkenal di desa. Apa maksudmu? Zhang tua memandang ke arah kerumunan. Hem, apa maksud kita? Orang bodoh ini memukuli seseorang, dan orang lain datang untuk membuat masalah. Menurutmu apa maksud kita? Zhang Fei berkata dengan dingin. Dia yang pertama kali memprovokasiku. Dan Zhang Xiaofi lah yang membawa Liu Sun ke sini. Bingar berkata dengan keras. Hem, aku baru saja membawa orang untuk membeli monyet. Siapa yang tahu bahwa kamu tidak akan menjual dan memukul orang? Zhang Xiaofi mendengus. Sudah ku bilang sejak lama bahwa aku tidak akan menjual. Bingar tidak menyerah. Zhang Fei menyela pembicaraan antara keduanya dan berkata kepada Zhang Tua, Zhang Tua, ini berawal dari keluargamu. Kamu harus menyelesaikannya. Zhang Tua menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan tinggal. Biarkan mereka pergi. Zhang Fei tertawa dan berkata, Mungkinkah, bagaimana jika keluarga Liu membawa orang-orang abadi ke sini dan tidak dapat menemukan pelakunya? Bagaimana jika mereka melampiaskan amarah mereka pada kita? Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa pergi. Terdengar teriakan di mana-mana. Tepat saat orang banyak menghentikan Zhang Tua, Liu Sun sudah berlari pulang sambil menangis. Pada saat itu, seorang pemuda di keluarganya hendak pergi. Ia berkata kepada seorang pria parubaya, Kakak, aku pergi dulu. Pria parubaya itu adalah ayah Liu Sun. Ia mendesaknya untuk tetap tinggal, Kakak kedua, kamu baru kembali beberapa hari. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Rumah Liu Sun adalah rumah besar dengan tiga pintu masuk dan tiga pintu keluar. Semuanya terbuat dari batu. Ada pembantu dan budak jahat di rumah itu. Itu adalah salah satu rumah teratas di daerah ini. Karena ada seorang kultifator tambahan di rumah itu, seorang kultifator dewa abadi, itu menyebabkan status rumah itu naik dan menjadi rumah nomor satu di daerah ini. Liu Sun menangis sambil berlari masuk. Ketika dia melihat ayah dan paman keduanya, dia menangis semakin keras. Ayah Liu Sun menatap putranya dan mengerutkan kening. Pemuda itu bertanya dengan khawatir, Suner, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu diganggu? Liu Sun membuka tangannya, memperlihatkan sidik jari yang jelas di wajahnya. Melihat sidik jari itu, ayah Liu Sun sangat marah. Pemuda itu sedikit mengernyit, tetapi tidak peduli. Siapa yang melakukan ini? Ayah Liu Sun bertanya dengan marah. Kultifator, kata Liu Sun. Ayah Liu Sun langsung putus asa. Dia hanyalah manusia biasa yang memiliki sedikit kekuatan. Bagaimana mungkin dia berani melawan seorang kultifator? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap saudara keduanya. Liu Sun menatap pemuda itu dengan cemas dan berkata, Paman kedua, kamu harus mencari keadilan untukku. Pemuda itu mengerutkan kening dan ekspresinya berubah dingin. Memukul keponakannya saat ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dia bertanya, dari mana kultifator itu? Dia dari desa Sang. Seorang idiot. Dia masih sangat muda. Semua orang mengatakan dia seorang kultifator dan sangat kuat. Liu Sun menangis. Dasar pembudidaya bodoh. Pemuda itu mengerutkan kening lagi. Paman kedua, aku hanya pergi ke rumahnya untuk membeli sesuatu. Siapa sangka di rumahnya ada wanita jalang yang merayuku dan ingin menipuku? Aku tidak mau, jadi dia memukulku. Kata-kata Liu Sun agak masuk akal. Pemuda itu tidak peduli. Karena dia akan pergi, dia mungkin juga melakukan sesuatu untuk keluarganya. Karena itu, alisnya mengendur dan dia bertanya sambil tersenyum, lalu Sun, R, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Bunuh si idiot itu dan tinggalkan gadis itu. Liu Sun tidak menahan diri. Namun, seolah itu belum cukup, ia menambahkan, dan berilah pelajaran kepada penduduk desa Sang. Beritahu mereka siapa yang boleh mereka sentuh dan siapa yang tidak boleh mereka sentuh. Baiklah, ikuti aku. Pemuda itu tertawa dan kemudian pergi dengan Liu Sun di lengan bajunya. Melihatnya terbang, Liu Sun awalnya terkejut, tetapi kemudian ia segera terbiasa dan berteriak serta tertawa gembira. Suner, kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah meninggalkan teknik kultifasi untuk ayahmu. Berkultifasilah dengan baik di waktu luangmu. Siapa tahu, kamu mungkin bisa terbang suatu hari nanti. Pemuda itu tersenyum. Benarkah? Mata Liu Sun berbinar. Tentu saja. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba di tempat desa Sang berada. Liu Sun melihat Zichen dan sekelompok penduduk desa di bawah. Dia menunjuk ke bawah dan berkata, Di sana. Keduanya turun dari langit, menimbulkan gelombang seruan. Dewa abadi, ini benar-benar dewa abadi. Ya Tuhan, Liu Sun benar-benar membawa dewa abadi ke sini. Dewa abadi yang bisa terbang. Tepat saat mereka berdua mendarat, mata penduduk desa dipenuhi rasa hormat. Pada saat ini, Zhang Fei melangkah keluar dan berkata dengan hormat kepada mereka berdua, Tuhan dewa abadi, kami tahu bahwa si idiot itu telah memukul Tuhan muda Liu Sun, jadi kami mengumpulkan penduduk desa di sini untuk mencegah mereka melarikan diri. Apa? Mereka masih mau lari? Teriak Liu Sun. Ya, Tuhan muda Liu Sun. Saat kami datang, mereka bertiga ingin pergi, tetapi kami menghentikan mereka. Pandangan pemuda itu melewati kerumunan dan tertuju pada Zichen. Di antara mereka bertiga, dua lainnya tampak biasa saja. Orang yang bisa menjadi seorang kultifator tentu saja Zichen. Sambil menatap Zichen, pemuda itu sekali lagi menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati Zichen, mencoba untuk melihatnya secara menyeluruh. 953. Hanya kau yang masih seorang kultifator, kata pemuda itu sambil melihat ke atas dan ke bawah serta mengamati area tersebut dengan indera spiritualnya. Semua orang tercengang. Mungkinkah si bodoh ini bukan seorang kultifator? Zichen tidak menjawab, tetapi kali ini dia tidak tertawa. Sebaliknya, dia menatap pemuda itu dengan tenang. Kau tidak punya kekuatan unsur apapun. Yang kau miliki hanya sedikit kekuatan. Jika kau bisa disebut seorang kultifator, maka para kultifator di dunia ini akan sama biasa dengan anjing, kata pemuda itu dengan nada sarkastis. Jadi dia bukan seorang kultifator. Semua orang merasa lega saat mendengar ini. Pada saat yang sama, mereka merasa senang. Dia bukan seorang kultifator, tetapi dia telah memprovokasi seorang kultifator. Jelas, ini hanya mencari kematian. Begitu si Tolol ini pergi, hari-hari Zhang Tua akan sangat sulit. Oh, tidak. Begitu si Tolol ini mati, Zhang Tua mungkin tidak akan punya masa depan. Paman kedua, bunuh si Tolol ini. Bunuh juga orang tua itu. Pelacur ini harus tetap tinggal. Ini harga yang harus dia bayar karena merayuku, kata Liu Sun penuh kebencian. Pemuda itu berdiri diam. Aura pembunuh bergejolak di sekelilingnya. Aura pembunuh ini mengunci Zichen. Sebagai seorang kultifator inti dan, ia harus waspada. Meskipun lawannya tidak memiliki kekuatan unsur, kekuatan fisiknya tidak lemah. Sungguh mengejutkan bahwa seorang bodoh bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Namun, setelah dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki pihak lain beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang tidak terduga, dia benar-benar merasa lega. Niat membunuhnya menyelimuti Zichen dan dua orang di sampingnya. Wajah mereka menjadi pucat, dan Pak Tua Zhang mundur lima langkah. Wajahnya terkejut, dan dia batuk seteguk darah segar. Wajah binger juga pucat, tetapi dia tidak batuk darah. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh pemuda itu. Namun, aura pembunuh itu masih membuat binger merasa tercekik. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia ingin berdiri di depan Zichen, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Zichen melangkah maju dan menghalangi binger. Melihat sosok Zichen yang tidak mengesankan, hati binger yang ketakutan menjadi tenang. Seolah-olah punggung ini dapat menopangnya. Menarik, pemuda itu mencibir ketika dia melihat bahwa Zichen tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Kemudian, dia mendekati Zichen selangkah demi selangkah. Saat dia semakin dekat, aura pembunuh di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Saat aura pembunuh menyebar, penduduk desa di sekitarnya segera mundur. Seolah-olah tempat di mana Zichen berada telah berubah menjadi dunia es. Ekspresi Zichen kosong. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia tidak mampu menahan aura pembunuh. Pemuda itu mencibir, dan situasi di depan matanya jelas berada di luar jangkauan kemampuan kesadaran yang tersisa. Tubuh Zichen bergetar, tetapi dia tidak berlutut. Pemuda itu tampak terkejut, lalu dia melangkah maju dua langkah lagi. Dua langkahnya berjarak dua meter, dan sekarang dia hanya berjarak tiga meter dari Zichen. Bagi seorang kultifator, jarak tiga meter dapat ditempuh hanya dengan satu langkah. Begitu dia melancarkan serangan, dia pasti akan langsung terbunuh. Namun, pemuda itu jelas tidak ingin membiarkan Zichen mati begitu saja. Dia menatap tajam ke arah Zichen dan mengerahkan auranya hingga batas maksimal. Dia berteriak, berlutut. Ruang di sekitarnya berputar dengan cepat saat riak-riak menyebar, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pagar-pagar kayu dan pintu-pintu di sekitarnya berubah menjadi debu karena distorsi spasial. Wajah penduduk desa lainnya dipenuhi teror saat mereka mundur sekitar 10 meter atau lebih, melihat pemandangan ini dengan kaget. Berlutut. Berlutut. Pemuda itu meraung ke arah Zichen saat auranya yang mengerikan menyerbu ke arah Zichen gelombang demi gelombang. Wajah Zichen semakin kesakitan. Sepertinya dia bisa pingsan kapan saja, tetapi dia tidak melakukannya. Berlutut. Teriak pemuda itu lagi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya di mata si idiot di depannya. Cahaya ini menyambar seperti kilat, menerangi lautan kesadaran pemuda itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah melihat cahaya di mata pemuda itu, dia merasakan aura yang berbahaya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa terancam, dia tetap memutuskan untuk mempercayai indranya saat ini. Alhasil, dia berhenti maju dan mundur. Namun, sebelum dia sempat melangkah mundur, dia melihat bayangan samar di depan matanya. Si bodoh, yang tadinya berjarak 3 meter, kini sudah ada di depannya. Kecepatannya setara dengan teleportasi. Kemudian, dia hanya bisa melihat saat pihak lain mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Di mata pemuda itu, kecepatan si bodoh itu sangat lambat. Setiap tindakan membutuhkan waktu lebih dari 10 nafas. Selain itu, dia dapat melihat setiap tindakan dengan jelas. Dia bahkan dapat meramalkan bahwa tindakan ini akan mengenai wajahnya. Ia dapat melihat dan merasakannya, tetapi ia tidak dapat menghindarinya. Pemuda itu menyadari bahwa kecepatan si bodoh itu lambat, tetapi ia merasa bahwa kecepatannya bahkan lebih lambat daripada si bodoh itu. Jika kecepatan si bodoh itu seperti kura-kura, maka ia adalah kecepatan siput. Seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak dapat menghindari serangan itu sama sekali. Tamparan, suara yang sangat keras terdengar. Pemuda itu merasa wajahnya seperti dihantam gunung, dan wajahnya langsung menempel di gunung itu. Di bawah kekuatan besar ini, wajah pemuda itu bergetar hebat. Kemudian, separuh giginya menyembur keluar dari mulutnya bersama darah, dan seluruh tubuhnya terpental puluhan meter jauhnya. Melihat pemuda yang seperti dewa itu terlempar dengan sebuah tamparan, penduduk desa di sekitarnya semua tercengang. Liu Sun, yang tadinya masih sombong, begitu takut hingga hampir mengompol. Paman keduanya sendiri terlempar dengan sebuah tamparan. Serangan diam-diam, ini serangan diam-diam. Tepat saat kata-kata itu muncul di benaknya, dia melihat orang bodoh di depannya bergerak lalu menghilang. Sesaat kemudian, dia mendengar tamparan keras lainnya. Tamparan itu mengenai separuh wajah pemuda itu, dan separuh giginya pun ikut tercabut. Setelah ditampar dua kali, wajah pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Sampai sekarang, dia masih belum bisa merasakan sedikitpun Yuan Li dari lawannya, tetapi dua tamparan ini membuatnya tidak bisa melawan. Pada saat ini, mata Zichen masih tidak bernyawa, tetapi wajahnya tidak lagi tidak bernyawa. Sebaliknya, wajahnya dingin dan kejam. Setelah pemuda itu terlempar, Zichen tidak langsung menyerang lagi. Ini memberi pemuda itu waktu untuk mengatur nafas. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah pedang tajam muncul. Pedang tajam itu melonjak dengan aura yang menakutkan. Ini adalah senjata ajaib. Di bawah kendali elit inti dalam, riak energi yang diciptakannya bahkan dapat menembus ruang. Melihat ini, penduduk desa mundur puluhan meter lagi. Mati, sambil memegang pedang tajam, dia menebas Zichen dengan ganas. Ruang itu terpotong oleh pedang seperti sepotong kain. Sebuah retakan besar muncul di balik pedang itu. Pemuda itu memiliki senyum yang mengerikan di wajahnya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat bagaimana orang ini dengan kekuatan besar, tetapi tidak memiliki Yuan Li, akan terpotong menjadi dua oleh pedangnya. Ledakan. Namun pada kenyataannya, tepat saat cahaya pedang hendak mencapainya, Zichen menamparkan lagi. Tamparan ini pertama-tama menghancurkan cahaya pedang, lalu pedang panjang itu sendiri. Kekuatan yang tersisa juga membuat pemuda itu terpental lagi. Kali ini, wajah pemuda itu dipenuhi ketakutan. Tiga kata muncul di benaknya, tak terkalahkan. Ketakutan muncul dalam hatinya. Ia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, saat ia terbang, ia merasakan kegelapan di atas kepalanya. Ia mendongat dan melihat kaki besar datang ke arahnya. Ledakan. Hidungnya terinjak. Suara tulang patah terdengar. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah lagi. Menghadapi Zichen, pemuda itu sama sekali tidak bisa melawan. Orang-orang di sekitarnya sudah tercengang. Pada saat ini, di mata orang banyak, Zichen seperti orang abadi sejati. Ekspresinya dingin dan serangannya tanpa ampun. Tepat saat pemuda itu bangkit dari tanah, Zichen menendangnya atau menamparnya. Itu sangat mudah. Berhentilah memukulku. Tolong berhentilah memukulku. Sambil berguling-guling di tanah, pemuda itu mengirimkan pikiran spiritualnya untuk memohon belas kasihan. Ledakan. Namun, Zichen tidak menanggapi. Begitu pemuda itu bangkit, dia akan menjatuhkannya lagi. Banyak tulang pemuda itu telah patah, dan luka-lukanya sangat serius. Pada akhirnya, bahkan pikiran spiritual yang dia kirimkan untuk memohon belas kasihan jauh lebih lemah. Di mata penduduk desa sekitar, Zichen telah berubah dari seorang abadi menjadi seorang gadvian. Ketegasannya yang dingin membuat hati mereka bergetar dan menjadi dingin. Setiap kali Zichen memukul pemuda itu, sudut mulut mereka akan berkedut. Seolah-olah serangan itu mendarat di tubuh mereka. Pada saat ini, Zichen memiliki keuntungan yang luar biasa. Tentu saja, kemenangan ada dalam genggamannya. Di sekelilingnya, wajah penduduk desa menjadi semakin tidak menyenangkan. Mereka saling menatap, lalu mata mereka tertuju pada Zhang Fei dan Zhang Xiao Fei. Mereka sudah mengambil keputusan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku. Itulah kalimat terakhir pemuda itu. Kalimat itu memohon belas kasihan sekaligus ancaman. Sayangnya, keduanya tidak berguna. Setelah serangan terakhir Zichen, pemuda itu jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Melihat paman keduanya dipukuli sampai mati, Liu Sun sangat takut hingga mengompol. Pada saat ini, Zichen menoleh dan tatapannya tertuju padanya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Dela abadi, kumohon jangan bunuh aku. Liu Sun kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Namun, dia tidak peduli. Pada saat ini, dia begitu takut sehingga dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, Zichen hanya memiliki sisa kesadaran. Tentu saja, dia tidak akan berbicara. Dia hanya menunjuk Liu Sun. Saat jarinya jatuh, energi emas jatuh ke tubuh Liu Sun. Kemudian, seluruh tubuh Liu Sun mulai bersinar. Peng. Ketika cahaya kemasan itu seterang matahari kemasan, tubuh Liu Sun meledak dengan keras. Ia menghilang ke udara tipis dan berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, Zichen mengarahkan jarinya ke pemuda itu. Tubuh pemuda itu juga meledak tanpa peringatan apapun. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Terdengar suara jarum jatuh. Semua penduduk desa ketakutan. Mereka menatap Zichen dengan linglung. Perasaan mereka saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Bingar menangis, tetapi itu juga tangisan yang tidak terdengar. Zhang tua jatuh ke tanah dengan mulut terbuka lebar. Dia sangat terkejut sehingga tidak dapat berkata apa-apa. 954. Zichen menunjuk ke balok batu, lalu cahaya kemasan melesat keluar. Ketika cahaya kemasan mendarat di bangku batu, seluruh bangku batu berubah menjadi warna emas yang menyilaukan, seolah-olah terbuat dari emas. Bongkahan batu itu tidak meledak. Setelah cahaya kemasan itu menghilang, penduduk desa di sekitarnya terkejut saat mendapati bahwa balok batu yang asli telah berubah menjadi kemasan. Warna yang cemerlang itu adalah warna emas. Mengubah batu menjadi emas. Peristiwa ini bahkan lebih mengejutkan penduduk desa daripada pembunuhan sebelumnya. Peristiwa ini jauh lebih dahsyat. Emas merupakan mata uang yang umum di antara manusia. Sepotong emas sebesar itu sudah cukup untuk membuat penduduk desa Zhang hidup sangat kaya dan mewah. Bongkahan batu itu berubah menjadi emas, bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan sekali goncangan, seluruh balok batu itu hancur berkeping-keping, dan terbagi menjadi batangan emas sepanjang jari. Aura dan paksaan yang melonjak di sekitar dan Yuan telah menghancurkan halaman sepenuhnya. Pagar di sekitarnya menghilang, begitu pula pintu kayunya. Bahkan burung pegar dan kelinci yang ditangkap Zichen di halaman semuanya mati. Rumah kayu di belakangnya rusak di banyak tempat dan perlu diperbaiki. Zichen menarik jarinya dan menatap Zhang Tua dan emas itu. Kemudian dia melangkah maju dan menyentuh kepala binger. Setelah itu, matanya yang dingin melirik ke sekeliling penduduk desa. Kejernihan di matanya menghilang, dan ekspresinya menjadi kusam lagi. Kera monster itu tadinya berada di pelukan Zichen, dan sekarang diam-diam memperlihatkan kepalanya. Penduduk desa di sekitar masih terkejut. Bahkan jika mereka melihat emas di depan mereka, mereka tidak berani melangkah maju. Zhang Tua terluka sebelumnya, dan sekarang wajahnya pucat. Dia terlatih-tatih menuju emas itu. Dapat dilihat bahwa otot-otot di wajahnya berkedut, dan ekspresinya juga bersemangat dan takut. Wah, emas, banyak sekali. Binger juga terbangun. Dia melirik Zichen yang tampak lesu, tetapi matanya segera tertarik oleh warna emas. Dia melangkah maju dengan cepat, meraih sebatang emas, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya dengan lembut. Dalam sekejap, ada bekas gigitan di sana. Dia berseru, Ah, itu bisa digigit. Itu nyata. Dumbo, kemari dan bantu. Kami orang kaya. Sebelum Binger menyelesaikan perkataannya, dia ingat bahwa Zichenlah yang mengubahnya, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya. Pada saat itu, seseorang berjongkok di sampingnya dan mulai mengambil emas batangan di tanah. Itu adalah Dumbo. Siaodai, apakah kamu siaodai? Binger menatap Zichen dengan bingung. Zichen tersenyum konyol pada Bing, R. Ini Little Dai. Ini Little Dai. Binger tersenyum. Dia tersenyum bahagia. Zhang tua dan keluarganya tertawa gembira saat melihat emas berkilauan di depan mereka. Zichen juga tertawa bodoh dan memasukkan emas itu ke dalam pelukannya. Di kejauhan, hati penduduk desa berubah dingin, dingin menusuk tulang. Ekspresi Zhang Xiaofei dan Zhangfei berubah semakin buruk. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan datang, tapi kamu bersikeras agar kami datang. Benar sekali. Dia sudah mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh Xiaofeimu. Dia bahkan belum mengatakan apapun, dan kamu sudah mencari masalah. Penduduk desa lainnya membuka mulut mereka dan mulai mengejek serta mengkritik keduanya. Pertunjukan kekuatan Zichen membuat orang dewasa dan anak-anak tidak berani membalas. Setelah itu, penduduk desa lainnya maju dan memberi salam kepada Zhang Tua. Pak Tua Zhang, rumahmu sudah hancur seperti ini. Kamu tidak bisa tinggal di sana lagi. Kenapa kamu tidak datang ke rumahku? Benar sekali. Bawa Bingar dan Xiao Dai ke rumahku. Rumahku besar. Ayo kita ke rumahku. Rumahku paling dekat dari sini. Penduduk desa yang tadinya sangat aneh kini menjadi sangat antusias. Kontras antara sebelum dan sesudahnya sangat besar. Antusiasme ini membuat Bingar berilusi bahwa mereka semua adalah anggota keluarganya, sedekat kakeknya. Zhang Tua berdiri sambil memegang segenggam emas batangan di tangannya dan berkata, tidak. Saya menghargai kebaikan Anda. Kita masih bisa tinggal di sini. Mari kita nikmati malam ini. Untuk besok, mari kita cari orang yang bisa merenovasinya. Memperbarui. Pak Tua Zhang, apa gunanya merenovasi rumah kayu yang rusak ini? Bangun saja rumah batu. Benar sekali. Xiao Dai meninggalkanmu begitu banyak emas. Kurasa dia ingin kau membangun kembali rumah batu itu. Penduduk desa berbicara satu demi satu. Zhang Tua berkata, benar sekali. Dengan begitu banyak emas yang tersisa, itu cukup untuk membangun rumah batu besar. Namun, saya tidak punya bahan apapun di sini, dan sulit untuk menemukan begitu banyak pengrajin dalam waktu singkat. Mendengar hal ini, penduduk desa tidak mau. Pak Tua Zhang, ini salahmu. Mengapa kamu masih perlu mencari pengrajin? kami semua penduduk desa, dan kami semua bisa membantu. Benar sekali. Kami semua ahli membangun rumah batu. Mengenai bahan, kami punya di mana-mana. Jangan khawatir. Kami akan memindahkan bahan-bahannya untukmu besok pagi. Melihat penduduk desa yang antusias, Zhang Tua berkata, terima kasih. Sebaiknya kita mulai besok. Saya akan menanggung biaya makanan dan tenaga kerja kalian. Kalian bisa makan daging untuk setiap kali makan. Tentu saja, saya tidak akan menanggung biaya akomodasi kalian. Semua orang tertawa dan berkata bahwa Pak Tua Zhang terlalu sopan. Namun, mereka juga pergi dengan perasaan puas. Semua orang pasti iri dengan emas milik Zhang Tua. Namun dengan adanya Zichen di sini, tidak ada seorang pun yang berani berpikiran jahat. Adegan Liu Sun yang meledak hanya dengan satu jari masih terbayang jelas di benak mereka. Setelah semua orang pergi, Zhang Tua membawa binger dan Zichen kembali ke kamar mereka. Harus dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memiliki begitu banyak emas, dan Zhang Tua begitu gembira hingga dia tidak bisa tidur. Malam itu, Zhang Tua ditakdirkan untuk tidak bisa tidur nyenyak. Zichen tidur di sampingnya, tetapi dia masih terbangun beberapa kali di malam hari. Setiap kali dia bangun, dia akan menyentuh emas di tempat tidur untuk melihat apakah masih ada. Zhang Tua tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan harinya, Zhang Tua masih penuh energi. Binger dan Zichen juga bangun pagi karena penduduk desa datang lebih awal. Selain itu, sebelum fajar, mereka telah mengangkut beberapa batu untuk membangun rumah batu. Rumah batu itu dibangun di sebelah rumah kayu. Itu adalah tempatnya, jadi dia tidak perlu memberitahu kepala desa. Jadi semua orang mulai sibuk. Mereka mengeluarkan peralatan dan mulai menggali fondasi. Rumah yang baru dibangun itu adalah rumah batu besar dengan lima kamar dan halaman. Sementara semua orang bekerja, Zhang Tua mengajak Binger dan Zichen untuk memasak bagi semua orang. Zhang Tua terlebih dahulu membersihkan kelinci liar dan burung pegar yang mati kemarin, dan merebus daging untuk semua orang pada siang hari. Setelah melihat hidangan lezat yang disiapkan Zhang Tua untuk semua orang, semua orang bekerja lebih keras. Cuaca semakin dingin, dan hari-hari semua orang tidak begitu baik. Namun, bekerja untuk Zhang Tua memberi mereka uang dan daging untuk dimakan, jadi semua orang tentu saja senang. Selama waktu itu, Zhang Tua pergi ke rumah kepala desa dan menukarkan emas batangan dengan keping perak. Emas batangan ini beratnya 10 tael, jadi bisa ditukar dengan 200 keping perak. Rumah kepala desa adalah rumah batu dua lantai. Kepala desa itu sedikit misterius, tetapi dia orang yang baik. Malam itu, Zhang Tua memberi mereka masing-masing setengah tael perak sebagai hadiah. Setengah tael per orang adalah hadiah yang sangat besar. Dengan daging untuk dimakan dan perak untuk diterima, semua orang bekerja lebih keras. Terlebih lagi, lebih banyak orang datang untuk membantu keesokan harinya. Dengan lebih banyak orang, Zhang Tua menjadi lebih sibuk. Terlebih lagi, persediaan makanan secara bertahap habis, jadi dia harus membeli lebih banyak. 30 li dari desa Zhang, ada sebuah pasar kecil. Meskipun pasar itu tidak besar, pasar itu menyediakan segalanya. Pergerakan patua Zhang tidak berubah. Ia tidak dapat membawa begitu banyak barang sekaligus, jadi ia memberikan uangnya kepada penduduk desa dan membiarkan mereka membeli. Dengan banyak uang yang dimilikinya, dia penuh percaya diri. Dengan cukup percaya diri, dia berjalan dengan anggun. Hai, kamu dari desa Zhang, kan? Melihat beberapa orang berjalan dengan anggun, seseorang bertanya. Ya, ada apa? Ku dengar di desamu ada seorang abadi yang bisa mengubah batu menjadi emas, benar kan? Tentu saja, dia benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan sentuhan jarinya, balok batu itu berubah menjadi emas. Dan dengan sentuhan jarinya, orang itu meledak. Biarku beritahu, orang abadi di desa Zhang kita sangat kuat. Aku melihatnya membunuh orang abadi lainnya dengan mata kepalaku sendiri. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh pasar. Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa seorang dewa telah muncul di desa Zhang, dan bahwa dewa itu telah menunjukkan kekuatan gaibnya. Berita ini pun menyebar dengan cepat ke desa-desa lainnya. Satu orang menyebar ke sepuluh orang, dan sepuluh orang menyebar ke seratus orang. Orang pertama yang mengetahui berita itu adalah ayah Liu Sun. Ketika mengetahui bahwa saudara laki-laki dan putranya terbunuh, dia sangat marah, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Dia bahkan ingin melarikan diri. Rumah batu milik Pak Tua Zhang dibangun dengan tergesa-gesa. Semakin banyak penduduk desa datang untuk membantu, tetapi efisiensinya semakin menurun. Pak Tua Zhang tidak terburu-buru, tetapi membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Batangan emas yang ditinggalkan Zichen didambakan oleh semua orang. Dan dia mendapatkan keuntungan sebesar itu tanpa alasan. Bohong jika mengatakan bahwa mereka tidak iri. Namun, mereka tidak berani merebutnya, jadi mereka hanya bisa mendapatkan lebih banyak. Zhang Tua tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, dia punya banyak emas batangan. Biasanya, satu batangan cukup untuk membangun rumah batu yang besar. Keadaannya memang agak istimewa, tetapi tidak masalah jika dia menghabiskan empat atau lima batangan. Lagi pula, Zichen meninggalkan banyak emas batangan. Sekalipun tertunda, rumah batu itu akhirnya akan selesai. Dengan bantuan puluhan orang, butuh waktu sebulan untuk membangun rumah batu itu. Halaman batu itu memiliki gerbang besi besar, dan ada kandang ayam dan sarang kelinci di halaman itu. Ketika rumah itu dibangun, Zichen pergi ke gunung lagi dan menangkap banyak makhluk hidup. Dia bahkan menangkap seekor bayi rubah putih untuk Binger. Mata rubah putih kecil itu bersinar, dan dia sangat cerdas. Binger sangat menyukainya. Setelah rumah batu itu dibangun, Zhang Tua dan dua orang lainnya tinggal di sana. Selama periode ini, seseorang mendesak Zhang Tua untuk segera menyelesaikan pernikahan antara Binger dan Dumbo. Karena semua orang tahu bahwa kebodohan Dumbo hanya sementara. Mungkin dia akan segera bangun. Pada saat itu, apa yang sudah terjadi sudah terjadi. Mungkin mereka bahkan akan punya anak laki-laki yang gemuk. Dumbo tidak bisa menyangkalnya bahkan jika dia mau. Binger tersipu malu. Di sisi lain, Zhang Tua berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Zhang Tua tidak terburu-buru, tetapi penduduk desa lainnya terburu-buru. Beberapa orang jahat ingin menikahkan putri mereka dengan Dumbo, meskipun itu hanya selir. Dumbo, Fox, Monkey, waktunya makan. Bersamaan dengan suara Binger, hari lainnya pun tiba. Kabar tentang mengubah batu menjadi emas dan pembudidaya abadi telah menyebar ke beberapa desa sekitar bulan ini. Hampir semua orang di pasar membicarakannya. Bahkan jika sebulan telah berlalu, hal itu masih belum meredah. Pada hari ini, beberapa orang asing datang ke pasar. Orang-orang ini masih sangat muda dan tampak sangat luar biasa. Setelah mereka tiba di pasar, mereka berpencar dan berkumpul lagi setelah beberapa saat. Bagaimana? Ketika mereka kembali, seorang pemuda berjubah api bertanya. Tidak ada berita tentang Liu En. Aku hanya mendengar bahwa baru-baru ini ada seorang abadi yang bisa mengubah batu menjadi emas. Selain itu, abadi ini membunuh abadi lainnya. Ada desa Liu yang jaraknya puluhan mil dari sini. Keluarga Liu En mungkin ada di sana. 955. Setelah masa pemulihan yang panjang, kondisi Zichen membaik pesat. Meskipun matanya lamban, senyum di wajahnya lebih alami. Meskipun tidak bisa dikatakan seperti angin musim semi, jika seseorang tidak melihat matanya, orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia seorang idiot. Zichen saat ini tidak membutuhkan sisa-sisa pikiran untuk membangunkannya. Ia akan bangun secara alami. Namun, hal ini biasanya terjadi di tengah malam. Setelah bangun, Zichen akan menggunakan teknik untuk mempercepat kebangkitan ingatan jiwanya. Seiring berjalannya waktu, Zichen mampu tetap terjaga selama setengah hari. Tidak lama kemudian, Zichen akan mampu terbangun sepenuhnya. Adapun kera iblis, ia pulih dengan sangat cepat. Meskipun masih tampak muda, kekuatannya telah pulih banyak. Binger sudah berusia 17 tahun. Ia sudah mencapai usia yang memungkinkannya untuk menikah. Sejak ia pindah ke rumah batu, ia merasa tidak bisa tidur. Setiap kali ia tidur, ia akan memimpikannya Little Dai. Mengenai isi mimpinya, sebenarnya mereka berdua akan menikah. Setiap kali dia bangun, dia selalu merasa takut dan menyesal. Terlebih lagi, baru-baru ini, ketika dia melihat Zichen lagi, wajahnya tiba-tiba memerah. Zhang Tua melihat semua ini. Binger adalah seorang gadis muda yang mendambakan cinta. Namun, jika Dai Kecil selalu seperti ini, Zhang Tua akan sangat senang melihat mereka berdua bersama. Namun, Dai Kecil secara alami memiliki saat-saat ketika dia terjaga. Zhang Tua tidak tahu seperti apa Dai Kecil ketika dia terjaga, jadi dia tidak terburu-buru agar mereka berdua menikah. Malam berikutnya, Zichen terbangun. Begitu dia terbangun, dia mengerutkan kening dan berkata ke arah pintu, karena kamu sudah di sini, tunjukkan dirimu. Pintu terbuka tanpa suara. Seorang lelaki tua berdiri di luar pintu. Zichen tidak mengenali lelaki tua ini, tetapi jika Zhang Tua berdiri, dia pasti akan mengenalinya. Perkenalkan, saya Kepala Desa Zhang. Nama saya Zhang Feng, kata lelaki tua itu. Zichen menatap lelaki tua itu dengan sedikit ejekan di matanya, Desa Zhang yang kecil dengan jumlah penduduk kurang dari seribu orang. Kepala desa sebenarnya berada di lingkaran besar inti primal. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah ketika dunia persembunyiannya terungkap. Zichen mendengus lagi, aku tidak terbiasa dengan orang yang memakai topeng di hadapanku. Jika kau melakukan itu, aku akan berpikir bahwa kau memiliki niat jahat. Lebih baik kau menunjukkan wajah aslimu. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi, dan dia melirik Zichen lagi. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar, dan dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki setengah baya yang penuh vitalitas. Katakan padaku, mengapa kau mencariku? Waktuku terbatas, kata Zichen. Pria parubaya, Zhang Feng, berdiri di luar pintu dan tidak masuk. Zichen juga tidak mengundangnya masuk. Zhang Feng berkata, beberapa waktu lalu, saya pergi keluar untuk suatu urusan. Ketika saya kembali, saya kebetulan melihat Anda membunuh seorang kultifator inti dan lainnya. Setelah itu, saya mengamati Anda dan menyadari bahwa Anda pasti telah menderita semacam cedera yang tak terbayangkan. Zichen mengerutkan kening dan berkata, katakan saja kepadaku mengapa kau ada di sini. Waktuku terbatas, dan aku tidak suka orang-orang bertele-tele. Zhang Feng berkata, baiklah, aku ingin tahu apakah kamu berada di alam inti primal. Itulah alasannya. Akulah orangnya, kata Zichen. Begitulah dirimu. Sepertinya aku tidak datang ke tempat yang salah. Aku di sini untuk mencarimu dan membentuk aliansi. Aliansi? Aliansi apa? Tanya Zichen. Apakah kau pernah mendengar tentang buah asal mula fana? Tanya Zhang Feng. Buah asal mula fana. Zichen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Mulut Zhang Feng berkedut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya ada seorang kultifator inti dan yang belum pernah mendengar tentang buah asal fana. Itu benar-benar aneh. Dia berkata langsung, buah asal fana adalah buah yang aneh di dunia. Efeknya adalah membantu seorang kultifator inti dan berhasil menerobos ke alam asal fana. Pupil mata Zichen mengecil, dan dia berbisik. Ada buah aneh seperti itu di dunia. Zhang Feng berkata, tentu saja, buah asal mula fana adalah salah satu buah aneh di dunia. Efeknya secara alami sangat kuat. Zichen bertanya, apakah kamu tahu di mana itu? Zhang Feng mengangguk. Iya, tapi belum matang. Zichen berkata, kau menyembunyikan identitasmu di sini demi buah asal mula fana. Sekarang kau ingin mencari pembantu. Mungkinkah orang lain telah menemukan buah asal mula fana? Benar sekali. Aku telah menjaga buah asal mula mortal selama puluhan tahun. Kupikir aku telah melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya, tetapi aku tidak menyangka akan tetap ditemukan. Baru-baru ini, banyak kultifator datang ke sini. Mereka semua seharusnya berada di sini untuk buah asal mula mortal. Ada pun kultifator keluarga Liu yang kau bunuh, namanya Liu En. Dia salah satu orang yang tahu, kata Zhang Feng. Meskipun dia bukan ahli surgawi, dia berasal dari aliansi surga Beladiri. Aliansi surga Beladiri. Zichen mengerutkan kening. Iya, aliansi surga Beladiri. Namun, jika hanya itu, aku tidak akan datang mencarimu. Yang kukawatirkan bukanlah para kultifator hautian dari aliansi surga Beladiri, melainkan para kultifator siantian, kata Zhang Feng. Para kultifator siantian, ada kultifator siantian di sini. Bukankah mereka semua pergi ke jalan kuno untuk berlatih? Jejak keterkejutan muncul di wajah Zichen. Zhang Feng juga terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen tahu tentang jalan kuno. Dia berkata, iya, beberapa orang telah pergi ke jalan kuno, tetapi beberapa tetap tinggal. Semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk berhasil menerobos ke alam asal fana. Jika para kultifator siantian tahu bahwa buah asal fana telah muncul, mereka pasti akan datang untuk memperebutkannya. Buah asal fana dapat disebut sebagai buah ajaib di dunia manusia. Hal yang paling istimewa tentangnya adalah bahwa buah itu tidak memengaruhi potensi seseorang. Apakah Anda seorang kultifator inti-inti biasa, seorang hautian, atau kultifator siantian, Anda semua dapat mengandalkan buah asal fana untuk menerobos. Ekspresi Zichen berubah. Lalu maksudmu jika tubuh roh memperoleh buah asal fana, ia juga dapat mengandalkannya untuk menerobos. Berbicara tentang tubuh roh, ekspresi Zhang Feng berubah. Buah asal mula fana mengandung hukum benua surga bela diri. Selama kamu berada di benua ini, kamu secara alami dapat menerobos. Tubuh roh tidak terkecuali. Namun, setiap tubuh roh adalah harta karun, jadi kemungkinan satu muncul sangat kecil. Kau ingin membentuk aliansi denganku karena kau pikir aku bisa menghadapi para kultifator siantian. Saya melihat pertarungan antara kamu dan Liu En dari awal hingga akhir. Kamu dapat membunuhnya dengan mudah, jadi kekuatan tempurmu jelas tidak lemah. Bahkan jika kamu bukan seorang kultifator siantian, kamu sebanding dengannya. Kata Zhang Feng. Bagaimana jika saya bukan seorang kultifator inti-inti? Jika kamu bukan seorang kultifator inti-inti, maka aku akan memikirkan cara untuk meyakinkanmu agar membantuku, atau memberimu hadiah untuk membantuku mendapatkan buah asal mula fana. Zichen merenung sejenak dan berkata, tentu saja kita bisa membentuk aliansi, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan para kultifator siantian. Namun, kamu harus memberitahuku di mana buah asal mula fana itu berada. Zhang Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Aku hanya akan membawamu ke sana, tidak memberimu peta. Masih ada waktu setengah tahun sebelum buah asal mula mortal matang. Selama waktu ini, aku akan menjaga di sini, dan kau bisa fokus pada pemulihanmu. Zichen merenung sejenak lalu mengangguk. Dia bisa pulih sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Di luar pintu, Zhang Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, gadis kecil di kamar sebelah tampaknya tertarik padamu. Jika kau butuh bantuan, aku bisa mengajarimu serangkaian teknik yin dan yang. Dengan bantuan vital yin miliknya, kau seharusnya bisa pulih dengan cepat. Berbicara tentang teknik yin yang, Zichen teringat pada slip diok yang diberikan Tuan Wu kepadanya di dunia buku surgawi. Itu juga merupakan sejenis teknik yin yang, dan itu adalah teknik yang unggul, tetapi Tuan Wu telah menyimpang darinya. Zichen sedikit linglung. Zhang Feng melanjutkan, jika kamu bersedia, aku bisa mengatur pernikahan untukmu. Setelah kamu menikah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu merasa terbebani, karena ini adalah teknik yin dan yang. Ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Zhang Feng terkekeh dan berkata, jika kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Setelah dia selesai berbicara, sosok Zhang Feng melintas dan menghilang. Kupikir akan butuh waktu lama untuk memasuki tahap asal mula mortal. Aku tidak menyangka akan ada hal yang luar biasa seperti buah asal mula mortal di dunia ini. Setelah Zhang Feng menghilang, mata Zichen berbinar. Dia berkata dengan percaya diri, buah asal mula manusia akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan tubuh spiritualku. Zhang Tua dan Bing, R di kamar sebelah tidak mendengar percakapan antara Zichen dan Zhang Feng. Setelah semalaman berkultivasi, cahaya kemasan di tubuh Zichen menghilang dan dia tertidur lagi. Setelah tidur selama dua jam, Zichen dibangunkan oleh binger saat langit cerah. Xiao Dai, ada tamu, kata binger. Zichen membuka matanya. Masih ada kebingungan di matanya, tetapi dia tersenyum pada binger terlebih dahulu. Bing er menarik Zichen dan berkata, cepat bangun dan mandi. Di bawah pengawasan binger, Zichen selesai mencuci dan pergi ke ruang tamu. Di ruang tamu, Pak Tua Zhang sedang berbicara dengan seseorang. Ketika Zichen melihat orang ini, dia bingung. Daddy kecil, perkenalkan ini kepala desa Zhang. Dia pejabat tertinggi di desa ini. Bing er menarik Zichen mendekat, dan pada saat yang sama dengan manis memanggil kakek kepala desa. Kepala desa itu adalah seorang pria tua. Dia adalah Zhang Feng yang datang tadi malam, tetapi Zichen tidak mengingatnya. Dia tersenyum padanya. Zhang Feng juga tersenyum dan mengangguk. Ia menggoda, kau benar-benar berbakat. Pak Tua Zhang, mari kita selesaikan ini secepatnya. Kita juga bisa menghadiri pernikahannya. Sepertinya sudah lama tidak ada pernikahan di desa Zhang. Kepala desa Zhang adalah orang yang sangat misterius. Meskipun nama keluarganya Zhang, dia adalah orang luar. Namun, dia telah tinggal di sana selama beberapa dekade dan sangat kaya. Dia tinggal di rumah batu dua lantai dan memiliki prestise yang sangat tinggi di antara para kepala desa. Dia telah menjadi kepala desa selama beberapa dekade. Zhang Tua tertawa dan berkata, aku sedang memikirkannya, aku sedang memikirkannya. Wajah binger bagaikan apel merah matang. Xiao Dai, monyet kecil, rubah kecil, ayo kita keluar untuk bermain. Kedua lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, jadi binger mengajak Zichen keluar. Pada saat yang sama, dia memanggil keram monster dan rubah putih. Kepala desa misterius itu tiba-tiba datang dan tinggal untuk makan siang, yang membuat Zhang Tua merasa sedikit tersanjung. Namun, Zhang Tua secara bertahap terbiasa dengan kunjungan sesekali dari kepala desa. Kehilangan putra dan saudaranya membuat Liu Meng sedih, tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Dia khawatir sebelumnya, tetapi ketika dia menemukan bahwa para kultifator desa Zhang tidak datang untuk mengganggunya, dia merasa lega. Namun, masih ada kebencian di hatinya. Dia menghabiskan hampir seluruh harinya memikirkan cara untuk membalaskan dendam kepada putranya. Namun, dia hanyalah manusia biasa. Jika dia bisa menjadikan seorang kultifator sebagai musuhnya, maka dia pasti akan dibunuh. Suatu hari, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kamu adalah saudara laki-laki Liu En. Mendengar suara itu, Liu Meng keluar ruangan, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Siapa dia? Tanyanya. Lihat ke atas. Suara itu datang dari langit. Liu Meng mendongak dan melihat beberapa sosok di langit. Ia benar-benar tercengang dengan mulut menganga lebar. Ia berseru, para kultifator, para kultifator yang hebat. Kau tidak bodoh. Kau tidak menyebut kami makhluk abadi. Tepat saat dia mencibir, beberapa orang turun dari langit. 956. Apakah kamu kenal Liu En? Pemuda itu bertanya pada Liu Meng saat dia memasuki ruangan. Liu Meng menganggup dan segera berkata, Ya, ya, dia adalah adik laki-lakiku. Dia adalah seorang kultifator dan sangat kuat. Ku dengar dia berada di alam inti primal. Di mana dia, mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Dia, ekspresi Liu Meng berubah muram, sudah meninggal. Mati, siapa yang membunuhnya? Mereka saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Liu En adalah seorang kultifator alam inti primal. Meskipun ia berada di tahap tengah alam inti primal, di tempat ini di mana tidak ada kultifator, ia tidak diragukan lagi adalah seorang yang abadi. Namun, ia dibunuh oleh seseorang. Ini sangat aneh. Oleh seorang pria yang bisa mengubah batu menjadi emas. Dia membunuh adik laki-lakiku dan anakku. Kemudian, Liu Meng menggertakkan giginya dan menceritakan apa yang terjadi hari itu. Tentu saja, versi yang diceritakannya didasarkan pada apa yang dikatakan putranya. Gagasan umumnya adalah bahwa putranya pergi membeli monyet, tetapi dibujuk dan diperas. Kemudian, ia dipukuli. Liu En, sebagai pamannya, pergi mencari keadilan, tetapi ia tidak pernah kembali. Liu Meng menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit karena kehilangan putranya membuatnya harus melepas putranya. Yang lain mendengarkan dengan jijik. Setelah menanyakan lokasi desa Zhang, mereka berjalan ke sana. Dalam perjalanan ke desa Zhang, seorang kultifator berkata, Tuan Muda, situasinya seharusnya sudah jelas. Liu En menemukan buah esensi fana dan memberi tahu kami. Secara kebetulan, dia menemukan bahwa tempat ini tidak jauh dari rumahnya, jadi dia kembali. Setelah beberapa hari, dia hendak pergi ketika dia melihat keponakannya dipukuli. Dia pergi untuk membalasnya, tetapi dia tidak cukup kuat. Dia tidak membalasnya dan bahkan kehilangan nyawanya. Pemuda berjubah api itu menganggup dan berkata, Maksudmu, kematian Liu En adalah sebuah kecelakaan, dan kita tidak perlu ikut campur dalam kekacauan ini, kan? Sang kultifator segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak juga, tapi menurutku itu tidak perlu. Menurutku, menemukan buah esensi fana adalah hal yang paling penting. Buah esensi fana memang penting. Tapi tidakkah kau merasa aneh bahwa di tempat di mana manusia hidup, ada seseorang yang dapat membunuh seorang kultifator alam inti primal. Pria muda itu mencibir. Ekspresi sang kultifator berubah. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk mendapatkan buah esensi fana? Ayo pergi dan lihat. Begitu mereka tiba di desa Zhang, mereka secara alami akan dapat menemukan kultifator dengan sentuhan midas. Melihat kelima dewa melayang di langit di atas desa, penduduk desa Zhang semua tercengang. Ketika mereka melihat kelima dewa itu langsung menuju rumah Zhang tua, ekspresi mereka langsung menjadi rumit. Ketika mereka berlima tiba, Zhang tua sedang duduk di halaman sambil minum teh bersama kepala desa. Karena ia berkecukupan, Zhang tua secara alami belajar menikmati hidup. Akan tetapi, barang-barang yang dibelinya semuanya sampah, tidak sebagus milik kepala desa. Ketika Zhang tua melihat mereka berlima di udara, wajahnya langsung berubah. Di sisi lain, kepala desa melirik mereka berlima dengan acuh tak acuh. Bingar telah membawa Zichen ke sungai untuk menangkap ikan, dan tidak ada di sini. Kau lah yang membunuh Liu En. Pemuda itu melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada kepala desa. Tampaknya dialah satu-satunya kultifator di sini. Liu En. Liu En yang mana? Zhang Feng bertanya dengan tenang. Pria muda itu mengerutkan kening. Oh, kau berbicara tentang orang yang membela klan Liu, kan? Namanya Liu En, dan dia memang anggota klan Liu. Dia tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan menindas manusia. Kenapa? Kau di sini untuk membelanya. Tanya Zhang Feng. Tahukah kau siapa yang kau bunuh? Pemuda itu tidak menjawab pertanyaan itu. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tahu. Orang yang berkarakter buruk bisa disebut sampah petani. Seberkas cahaya melintas di mata pemuda itu. Keempat orang di sampingnya sudah bersiap untuk menyerang. Begitu pemuda itu berbicara, mereka berempat pasti akan membunuh lelaki tua itu secepat kilat. Pemuda itu tentu saja tidak datang ke sini untuk membela Liu En, tetapi untuk melihat detail pihak lain. Namun, ketika dia melihat bahwa pihak lain itu adalah seorang lelaki tua, dia agak bingung karena ki dan darah lelaki tua itu tidak kuat. Meskipun wilayah kekuasaannya berada di puncak, dia telah mengalami kemacetan selama bertahun-tahun. Sepertinya dia sedang menunggu kematian di sini alih-alih merebut buah vitalitas fana. Dia tidak berniat memperhatikan lelaki tua yang sedang sekarat itu, dan pihak lain bukanlah ancaman baginya. Pada saat ini, suara binger terdengar dari kejauhan. Bingarlah yang membawa Zichen kembali. Di samping mereka ada Little Baihu, yang telah tumbuh besar. Dia membawa dua ekor ikan besar di tangannya. Dia tersenyum bangga dan berkata, Baihu kecil, kamu hebat sekali. Ini pertama kalinya kamu keluar dan kamu bisa menangkap ikan besar. Aku akan memberimu kepala dan tulang ikan nanti. Di udara, mereka berlima melihat Zichen dan rekannya, serta rubah putih kecil. Rubah putih kecil itu adalah rubah roh yang langka. Jika ada cara untuk berkultivasi, ia bisa menjadi binatang roh. Mengenai seberapa jauh ia bisa tumbuh, sulit untuk diprediksi. Karena mereka berlima berada di alam inti dalam, mereka tidak jauh dari alam fanah. Tentu saja, mereka tidak akan menaruh rubah roh di mata mereka. Gadis kecil itu hanyalah manusia biasa dengan beberapa bakat. Jika ada cukup sumber daya, ia bisa mencapai level tertentu. Namun, bakatnya rata-rata, jadi tidak ada yang mau menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya. Yang terakhir adalah pemuda itu. Tubuhnya tidak kuat, tetapi kidan darahnya kuat. Dia seperti binatang buas yang tidak aktif. Namun, indera spiritualnya rusak, dan pikirannya kacau. Matanya tumpul, seperti orang bodoh. Perutnya tidak memiliki jejak Yuan Li, jadi dia tidak terlihat seperti seorang kultifator. Gadis kecil itu terkejut ketika melihat sosok-sosok di udara, tetapi dia tetap berlari ke depan lelaki tua yang fana itu. Si kultifator yang lamban juga berdiri di depan gadis kecil itu, melindungi mereka. Sepertinya kau telah membunuh Liu En. Pemuda itu menatap Zichen dan berkata, karena Liu Meng berkata bahwa itu dilakukan oleh seorang kultifator bodoh. Zichen mengulurkan tangan untuk melindungi dua orang di belakangnya, dan tidak menjawab. Tuan muda, dia bodoh. Dia tidak akan mengerti Anda bahkan jika Anda berbicara dengannya. Seorang kultifator di sebelahnya berkata, Si bodoh kecil tidak bodoh. Bing, R mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras. Si bodoh kecil itu tidak bodoh. Yang lain tertawa. Zhang Feng mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu tidak di sini untuk membantu Liu En, silakan pergi. Pemuda itu menatap keduanya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Orang bodoh dan orang sekarat bersembunyi di dunia fana. Menarik. Tuan muda, bagaimana dengan kami? Seorang kultifator di sebelahnya bertanya. Ayo pergi. Apakah ingin kita merendahkan diri kita sendiri ke level orang bodoh? Adapun Liu En, dia dibunuh oleh orang bodoh. Dia pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, mereka berlima berbalik dan pergi. Melihat mereka berlima pergi, ekspresi acu-ta'acu lelaki tua itu menghilang, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah meninggalkan desa Zhang, seorang kultifator bertanya, Tuan muda, apakah ada masalah dengan mereka? Pemuda itu mencibir, masalah apa yang ada? Si bodoh itu, dia benar-benar membunuh Liu En. Tanya Zhang kultifator. Apakah kalian percaya? Tanya pemuda itu, lalu menatap yang lain. Apakah kalian percaya bahwa Liu En dibunuh oleh si bodoh itu? Yang lain menggelengkan kepala, dan salah satu dari mereka berkata, Bagaimana mungkin? Si bodoh itu jelas menderita semacam cedera serius dan tidak mati. Dia sama sekali tidak punya kekuatan. Jika dia benar-benar bisa membunuh Liu En, seberapa kuat dia? Mungkinkah dia tidak dibunuh oleh orang bodoh itu? Tanya orang lainnya. Pemuda itu berkata, Saya rasa orang tua yang sedang sekarat itulah yang membunuhnya. Itu dia, tetapi banyak orang melihat bahwa orang bodoh itulah yang membunuhnya, dan orang bodoh itulah yang mengubah batu menjadi emas. Pemuda itu tertawa, dan ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dan berkata, Bagaimana manusia biasa bisa memahami dunia para kultifator? Bagaimana mereka bisa percaya apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri? Benar sekali, seni kamuflas apapun bisa mengelabui mereka. Yang lain merasa lega. Itu hanya salah satu alasannya. Tidakkah keperhatikan siapa yang minum teh bersama lelaki tua itu? Itu orang tua lainnya. Jawaban seperti itu membuat mulut pemuda itu berkedut, dan dia menegaskan, dia adalah lelaki tua yang fana. Lihatlah mereka berdua duduk bersama dengan gembira, dan ekspresi tercengang pihak lain setelah itu. Jelas, mereka tidak tahu bahwa pihak lain adalah seorang kultifator, jadi lelaki tua itu telah menyembunyikannya. Itulah sebabnya dia membunuh Liu En untuk menyembunyikannya. Yang lainnya mengangguk, dan mereka diam-diam memuji kebijaksanaan dan wawasan pemuda itu. Zhang tua tidak menyangka kepala desa Zhang adalah seorang kultifator, dan seorang yang sangat kuat. Duduk bersama dengan pihak lain membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti, dan dia tidak bisa duduk diam. Zhang Feng tersenyum dan berkata, Pak tua Zhang, tidak perlu seperti ini. Kamu dan aku akan bersikap seperti sebelumnya, dan aku tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Pikiran si tua Zhang terguncang, dan butuh waktu lama baginya untuk tenang, lalu dia mengangguk. Malam harinya, Zichen terbangun, dan Zhang Feng muncul di kamar Zichen seperti hantu. Ia berkata kepada Zichen yang baru saja terbangun, kamu telah melihat apa yang terjadi di siang hari. Mereka hanya sebagian kecil dari orang-orang itu. Mereka sudah mengetahui arah umum buah esensi fana, dan aku yakin tidak akan lama lagi mereka akan menemukannya. Zichen menatap Zhang Feng dan berkata, Mereka hanya berlima. Aku tidak percaya kau tidak bisa membunuh mereka. Zhang Feng menghela nafas dan berkata, munculnya buah esensi fana akan memicu kekuatan aturan, dan itu akan menyebabkan keributan besar. Jika itu terjadi di lain waktu, aku tentu akan membunuh mereka, tetapi situasinya sekarang adalah ada banyak kultifator di sini. Begitu buah esensi fana muncul, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Membunuh mereka untuk membungkam mereka hanya sementara, tetapi reaksinya akan lebih besar, dan itu bahkan mungkin melibatkan banyak kultifator yang kuat. Berapa lama Anda perlu pulih? Segera. Zhang Feng berkata, pulihkan diri sesegera mungkin, lalu kita perlu menjaga buah esensi fana dan menempati suatu tempat terlebih dahulu. Zichen mengangguk, dan Zhang Feng pergi tanpa mengganggunya. Kerubah putih itu tidur bersama binger. Ia adalah makhluk kecil yang sangat cerdas. Sekarang, aku akan mengajarkanmu serangkaian teknik kultifasi. Berkultifasilah dengan tekun. Tiba-tiba, rubah putih mendengar suara samar saat tidur. Ia mendonga dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sekitarnya. Ingat jalur sirkulasi energi ini. Suara samar itu terdengar lagi, lalu aliran energi muncul di area kosong itu. Energi itu kemudian memasuki tubuh rubah putih dan berkeliaran. Cahaya berkelebat di mata kecil rubah putih itu, lalu ia menutup matanya untuk merasakan jalur sirkulasi energi ini. Di dunia luar, rubah putih tidur lebih nyenyak. Pada saat yang sama, suara samar terdengar di lautan kesadaran binger. Suara ini mengganggu mimpi indah binger, menyebabkan dia cemberut karena tidak puas. Namun, rasa ingin tahunya terhadap kultifasi segera menghilangkan ketidakpuasan ini. Teknik kultifasi yang diajarkan Zichen kepada binger dianggap sebagai teknik kultifasi terbaik, tetapi tidak sempurna. Ini karena potensinya terbatas. Jika dia mengolah teknik kultifasi yang sempurna, kemajuannya akan jauh lebih lambat, dan dia akan menemui hambatan di awal. 957. Keesokan paginya, binger bangun pagi-pagi dan menceritakan kepada Zichen dan Zhang Tua tentang kultifasi mimpinya tadi malam. Zhang Tua sangat gembira mendengar berita itu, tetapi dia dengan hati-hati memberi isyarat kepada binger untuk merahasiakannya. Semuanya persis seperti yang dikatakan Zhang Feng. Jumlah kultifator yang datang ke sini tiba-tiba meningkat. Penduduk desa yang tidak pernah melihat kultifator selama 8 hingga 10 tahun terakhir, atau bahkan sepanjang hidup mereka, kini seringkali dapat melihat sosok-sosok yang terbang melintasi langit. Karena kedatangan para petani, daerah itu menjadi sangat menindas. Musim dingin tahun ini bahkan lebih dingin dari tahun-tahun sebelumnya. Penduduk desa tidak berani pergi berburu, karena binatang buas di pegunungan yang dalam akan selalu muncul akhir-akhir ini. Banyak penduduk desa telah dimakan oleh binatang buas tersebut. Faktanya, jumlah vaksi dan ahli yang datang melebihi ekspektasi Zhang Feng. Dia juga merasa suasananya agak aneh. Hampir setiap malam, dia akan datang ke Zichen untuk menanyakan kapan Zichen akan pulih. Buah esensi fana berada di area ini. Beberapa kultifator telah menguncinya dan mulai mencarinya. Faksi-faksi itu benar-benar terkekang dan tertindas. Namun, situasi ini berlangsung selama sebulan, dan kemudian meledak sepenuhnya. Pertempuran pecah tanpa peringatan apapun. Pertarungan antar kultifator itu sangat merusak, terutama di area ini di mana penghalang spasial tidak cukup kuat. Para ahli inti-inti dapat dengan mudah menerobos ruang dan melihat turbulensi spasial di baliknya. Hutan runtuh dalam pertempuran, dan sungai-sungai terputus. Puncak-puncak gunung lenyap dalam semalam, dan hutan yang mengjulang tinggi berubah menjadi tanah datar dalam sekejap. Banyak binatang buas dan binatang iblis merasakan bahaya dan berlari keluar dari pegunungan dalam dengan panik. Bagi penduduk desa yang tinggal di dunia luar, ini adalah bencana. Binatang buas mulai menyerang desa-desa manusia, dan binatang iblis sering muncul. Banyak desa diserang, dan penduduk desa menderita banyak korban. Desa Zhang yang kecil juga mengalami hal yang sama. Seekor binatang buas kelas delapan menyerbu desa dan menimbulkan malapetaka. Banyak penduduk desa tewas, tetapi binatang buas itu juga dibunuh oleh para pemburu. Pertempuran awalnya masih terjadi di pegunungan, dan banyak vaksi masih bertahan. Namun, pertempuran segera menyebar ke pinggiran. Akibat pertempuran tersebut, banyak desa menghilang dalam sekejap. Buah asal mula mortal. Ini adalah buah asal mula mortal. Akhirnya, suara gila seperti gemuruh guntur bergema di seluruh area. Tepat saat suara ini terdengar, Zichen membuka matanya. Matanya bersinar saat aura yang kuat dan menakutkan melonjak di sekelilingnya. Aura ini membumbung tinggi ke langit, membentuk pilar cahaya kemasan. Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang ingin bersujud di tanah. Setelah Zhang Feng merasakan aura yang dilepaskan oleh Zichen, dia segera bergegas ke halaman tempat tinggal Zichen. Wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zichen akan begitu menakutkan. Kakek, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Xiaodai? Bingar membantu Zhang Tua saat mereka berdua berlari keluar ruangan. Tekanan di ruangan itu terlalu kuat untuk mereka berdua tanggung. Ekspresi Zhang Tua sangat rumit. Ia senang sekaligus kecewa. Ia tahu bahwa Zichen telah bangun. Ia bergumam. Aku khawatir aku tidak bisa memanggilnya Xiaodai lagi. Kenapa? Bingar bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah bangun? Kata Zhang Tua. Ah, Bingar awalnya terkejut, tetapi kemudian wajahnya tampak gembira. Dia berkata, Xiaodai sudah bangun. Hebat sekali. Zhang Tua melirik Bingar dan berkata pada dirinya sendiri, Gadis bodoh, Xiaodai telah terbangun dan menjadi seorang kultifator yang hebat. Dia dan kamu akan berada di dua dunia yang berbeda. Kalian berdua tidak akan ditakdirkan untuk bersama. Semua penduduk desa Zhang merasa khawatir. Mereka semua berlari ke sini, baik di luar pintu maupun menonton dari jauh. Pilar cahaya kemasan perlahan menghilang, begitu pula tekanan yang menindas. Semua penduduk desa tahu bahwa Xiaodai telah terbangun. Sudah tiga bulan sejak Xiaodai muncul di desa Zhang. Hanya dalam waktu tiga bulan, kehidupan mereka benar-benar terganggu, ritme mereka terganggu, dan temperamen mereka terungkap. Xiaodai terbangun dan menjadi seorang kultifator abadi sejati. Keluarga Zhang Tua akan menjadi kaya, sangat kaya. Dalam benak setiap orang, mereka seakan melihat Xiaodai terbangun dan menunjuk ke sebuah gunung. Saat cahaya kemasan melonjak di antara jari-jarinya, gunung itu menjadi tambang emas. Keluarga Zhang Tua memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Bahkan bantal mereka pun berwarna emas. Awalnya, mereka juga mendapat perlakuan seperti itu, tetapi mereka memperlihatkan sifat mereka terlalu dini dan tidak bertahan. Mereka kehilangan kesempatan besar ini. Semua orang ingin melihat seperti apa rupa Xiaodai setelah bangun tidur, jadi mereka semua berkerumun di depan pintu rumah Zhang Tua. Ada yang memanjat tembok, dan ada yang dengan berani berjalan ke halaman. Tekanan di rumah batu itu menghilang. Binger mencengkeram erat pakaian Zhang Tua dan menatap rumah batu di depannya. Dia gugup. Dia ingin tahu seperti apa rupa Xiaodai setelah bangun, tetapi dia takut untuk mengetahuinya. Bagaimana jika dia adalah monster dengan tiga kepala dan enam lengan? Bagaimana jika dia setinggi beruang? Binger sangat gugup, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, Zichen keluar dari ruangan. Zichen tetaplah Zichen. Ia masih mengenakan pakaian kasar yang dibelikan oleh Zhang Tua dan dijahitkan oleh Binger untuk Zichen. Ia masih sama. Raut wajahnya tidak berubah. Matanya tetaplah matanya, dan hidungnya tetaplah hidungnya. Namun, ketika orang-orang melihat Zichen, mereka jelas merasa bahwa ia berbeda dari Xiaodai. Jika harus membandingkan perbedaan antara keduanya, itu adalah jiwa. Xiaodai yang asli adalah orang yang tidak memiliki jiwa, tetapi Zichen saat ini adalah orang yang utuh. Zichen keluar dan berjalan ke arah Zhang Tua dan Binger. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Zichen berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Zichen, jadi namamu Zichen. Bangun, nak. Zhang Tua membantu Zichen berdiri. Zichen, namamu terdengar lebih baik daripada Xiaodai. He he, apakah kamu mengenalku? Bing, R tersenyum. Zichen tersenyum dan mengusap kepala Binger. Tentu saja aku mengenalmu. Kamu Binger yang paling imut, Zhang Yu Bing, kan? Zichen masih ingat milik Bing. Bing, tersenyum bahagia. Adegan Zichen bangun dan memberi mereka gunung emas tidak terjadi dalam imajinasi penduduk desa lainnya. Tepat ketika mereka menyesal dan bersuka cita, mata Zichen yang cerah dan lembut tertuju pada mereka. Dalam sekejap, tatapan matanya menjadi dingin, acu tak acu, dan tanpa emosi. Ingatan Xiaodai adalah ingatan Zichen. Dia tahu apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun jiwa Xiaodai tidak lengkap, konyol, dan tidak bisa berbicara, pendengarannya jauh lebih baik daripada orang normal. Ingatannya juga lebih baik daripada orang normal. Bahkan jika seseorang membisikkan sesuatu, dia akan mengingatnya jauh di dalam pikirannya dan menunggu Zichen membacanya. Penduduk desa di depan mereka adalah kelompok manusia paling miskin. Karena manusia dibagi menjadi tiga, enam, dan sembilan kelas, mereka tidak diragukan lagi adalah kelas terendah. Mereka bahkan tidak dapat menyediakan makanan dan pakaian dasar. Terus terang saja, mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan dalam situasi yang sama. Bukankah mereka seharusnya bersatu untuk melewati kesulitan bersama? Sebenarnya, jiwa Xiaodai melihat keburukan dunia manusia. Bahkan di antara orang-orang malang ini, masih ada perkelahian dan rencana jahat. Zichen tidak begitu menyukai orang-orang ini. Pada saat ini, matanya benar-benar menunjukkan emosinya. Di mata penduduk desa, Zichen telah kembali seperti saat ia membunuh Liu Sun. Ia dingin, tanpa emosi, dan membunuh tanpa berkedip. Terlebih lagi, di bawah tatapan mata dingin ini, mereka merasa seolah-olah semua rencana jahat di hati mereka telah diketahui olehnya. Awalnya, ada beberapa orang yang ingin maju dan memberi salam kepadanya, tetapi ketika mereka merasakan aura acuh Zichen, mereka mengurungkan niat tersebut. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan lain antara langit dan bumi. Ledakan ini menyebar seperti guntur dan menyebar ke seluruh area. Ketika mereka mendengar ledakan itu, wajah seluruh penduduk desa berubah drastis. Ada buah energi fana di sini. Siapapun yang membawa berita ini ke dunia luar dan membawanya ke pasukan itu akan diberi hadiah 10 ribu tael emas. Setelah ledakan itu, terdengar suara gila. Suara ini terdengar gila dan ganas, dengan sedikit histeria. Mendengar suara ini, wajah Zichen dan Zhang Feng berubah. Orang ini sangat kejam. Jelas, dia ingin membangkitkan keserakahan penduduk desa di daerah ini. Keserakahan bukanlah kata yang tepat. Seperti kata pepatah, orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. 10 ribu tael emas sudah cukup untuk mengubah nasib seseorang. Ini adalah kesempatan. Kesempatan itu ada di depan mata mereka. Semua orang akan memperjuangkannya. Haha, 10 ribu tael emas sebagai hadiah. Cepat pergi dan sampaikan berita ini. Buah energi fana telah muncul. Di tengah ledakan itu, suara itu terdengar lagi. Bunuh. Kau tidak bisa membunuh. Mari kita lihat apakah kau bisa membunuh semua orang. Penduduk desa yang berada di luar semua berlarian dan kembali ke rumah secepat yang mereka bisa. Beberapa saat kemudian, mereka mengambil jatah makanan dan meninggalkan rumah mereka, langsung menuju dunia luar. Pemandangan serupa terjadi di desa-desa lain. Tepat saat lebih dari 10 penduduk desa berlari keluar dari desa Zhang, gelombang kekuatan datang dari Cakrawala. Di bawah kekuatan ini, penduduk desa ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka diam-diam berubah menjadi debu. Melihat kejadian itu, wajah penduduk desa yang lain pun tampak ketakutan dan mereka semua pun mundur. Energi di Cakrawala melonjak dan menyebar. Kemanapun energi itu lewat, rumah-rumah runtuh, dan jeritan serta jeritan terdengar. Dua kultifator alam primordial dan sedang bertarung di Cakrawala. Mereka berada di puncak alam primordial dan keduanya bertarung dengan sengit, dan mereka mundur saat bertarung, menuju desa Zhang. Saat mereka berdua bertarung, energi di Cakrawala terus melonjak dan menyebar ke bawah. Jika ini terus berlanjut, begitu mereka berdua melewati desa Zhang, desa Zhang akan lenyap dari sejarah. Namun, mereka berdua tampaknya tidak peduli dengan kehidupan penduduk desa ini. Salah satu dari mereka adalah seorang kultifator alam primordial dan biasa, sementara yang lainnya adalah seorang ahli hautian. Suara itu datangnya dari kultifator alam primordial dan biasa, dan orang yang melarikan diri adalah dia. Dia bertukar pukulan dengan ahli hautian di udara. Setelah beberapa rumah hancur, ahli hautian berteriak, orang-orang dari aliansi surga bela diri dapat menindas orang lain. Banyak manusia telah pergi, mari kita lihat berapa banyak orang yang dapat kamu bunuh. Teriakan itu terus berlanjut, tetapi dua orang di udara mengabaikannya. Ahli hautian itu berulang kali menyerang, mencoba membunuh kultifator alam primordial dan biasa. Keduanya terbang dalam satu garis lurus, menghancurkan rumah-rumah dan membunuh penduduk desa. Dalam sekejap mata, mereka berdua tiba di atas sang tua. Energi penghancur menyapu ke bawah. 958 Energi yang mengalir ke bawah benar-benar terhalang. Pemandangan seperti itu benar-benar di luar dugaan mereka berdua. Ekspresi mereka berubah drastis. Kemudian, raut wajah gembira muncul di wajah kultifator jinyuan biasa. Ia tahu bahwa ia tidak sebanding dengan lawannya, jadi ia berlari ke arah ini. Niat awalnya adalah untuk merasakan aura kuat tadi. Namun, aura ini berkelebat dan menghilang, dan ia tidak dapat merasakannya dengan tepat. Itulah sebabnya ia berlari dalam garis lurus. Dia tidak menyangka kultifator kuat ini ada di bawah. Dia hendak meminta bantuan. Tiba-tiba, dia merasakan aura kuat melonjak dari bawah. Saat dia menoleh, dia ketakutan setengah mati. Dia melihat aura tinju yang melesat ke langit. Aura tinju emas, seterang matahari kemasan. Aura itu merobek ruang dengan aura yang menakutkan. Saat ekspresinya berubah drastis, dia juga menghindar ke samping. Serangan ini tidak ditujukan padanya, jadi dia bisa menghindarinya secara alami. Namun, lawannya, prajurit tingkat tinggi yang diperoleh, tidak seberuntung itu. Aura tinju ini jelas ditujukan padanya, dan sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa memobilisasi ultimate Yuan Li di tubuhnya untuk memblokir serangan ini. Pukulan ini sangat kuat dan mengerikan. Pukulan ini langsung menghantam tubuh prajurit tingkat yang diperoleh. Ini adalah serangan di udara, tetapi tidak mencegah aura tinju meledak sepenuhnya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Ledakan. Aura tinju meledak, berubah menjadi energi penghancur yang menyapu prajurit tingkat yang diperoleh. Energi penghancur ini langsung menghancurkan ruang, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Kultifator jinyuan biasa menatap kosong ke lubang hitam besar itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak mendengar suara lain sampai energinya menghilang. Energinya menghilang, dan ruang itu pulih. Mayat hangus jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Kultifator jinyuan biasa menghindar dan berdiri di kejauhan, menatap mayat di tanah. Ketika dia merasakan aura ini, dia tahu bahwa aura itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka aura itu akan sekuat ini. Satu serangan, dan seorang prajurit panggung yang diperoleh terbunuh. Zhang Feng juga dalam keadaan kaget. Ia juga kaget dengan pukulan kuat Zichen. Ia tercengang. Mampu membunuh seorang prajurit tingkat mahir dengan pukulan dari jarak jauh, kemampuan bertarung ini memang luar biasa kuat. Nama saya Chong Zixing. Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Kultifator jinyuan biasa itu bereaksi dan segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkanmu? Suara dingin terdengar dari bawah. Membunuhnya terlebih dahulu hanya akan membuatmu hidup sedikit lebih lama. Sedangkan orang egois sepertimu yang hanya peduli pada dirimu sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain, kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Suara dingin itu membuat ekspresi Chong Zixing berubah sekali lagi. Dia tidak menyangka ahli ini begitu temperamental dan menyebutnya orang yang egois. Dia buru-buru menjelaskan, Senior, tolong ampuni aku. Orang-orang aliansi surga bela dirilah yang bertindak terlalu jauh. Aku tidak egois. Jelas, pihak lain tidak tahu di mana letak keegoisannya. Kau memperlakukan manusia seperti semut. Kau pantas mati. Suara dingin itu terdengar lagi. Kemudian, cahaya kemasan muncul lagi dan melesat ke langit. Mata Chong Zixing membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menangkis pukulan itu. Pukulan itu pasti akan membunuhnya. Namun, dia tidak mau menerimanya. Dia tidak mau menerima kematiannya, melainkan alasan kematiannya. Itu sebenarnya karena dia memandang manusia sebagai semut. Manusia pada dasarnya adalah semut, jadi tidak perlu melihat mereka. Namun, pihak lain sebenarnya ingin membunuhnya karena gelombang kejut dari energinya telah membunuh beberapa manusia dan semut. Itulah sumber kengganan Chong Zixing. Mungkinkah dia, seorang ahli inti primal tingkat puncak, lebih rendah dari beberapa semut? Cahaya tinju kemasan menyala, dan tubuh Chong Zixing langsung meledak. Awalnya, dia ingin meninggalkan lawannya dengan mayat utuh, tetapi lawannya bahkan tidak tahu apakah kesalahannya. Dia pantas mati tanpa mayat utuh. Setelah energi yang melonjak itu menghilang, seluruh desa Zhang terdiam sejenak. Semua orang menatap kosong ke halaman Zixing. Keheningan itu berlangsung selama 10 tarikan napas sebelum teriakan menyedihkan dan teriakan kaget terdengar. Cepat, selamatkan dia. Warga desa lainnya juga bereaksi dan bergegas ke rumah-rumah yang runtuh. Masih ada beberapa orang yang terjebak di dalam rumah-rumah yang runtuh. Beberapa dari mereka meninggal, sementara yang lain terluka. Mayoritas dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan bahkan orang tua. Sebagian besar pemuda telah berlarian keluar sejak pagi. Semua orang mulai membersihkan rumah-rumah yang runtuh. Namun, baik rumah kayu maupun rumah batu, tidak mudah untuk membersihkannya. Pada saat itu, hembusan angin bertiup kencang. Angin meniup batu-batu besar dan menghamburkan balok-balok kayu, memperlihatkan penduduk desa di dalamnya. Beberapa penduduk desa telah meninggal, sementara yang lain masih hidup. Semua orang bergegas untuk menolong. Hembusan angin tadi disebabkan oleh Zichen yang melambaikan lengan bajunya. Dia menarik lengan bajunya dan melihat Zhang Feng menatapnya dengan aneh. Zichen bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Zhang Feng tentu saja tahu tentang perlakuan yang diterima Zichen. Dia berkata, pria yang aneh. Zichen tentu saja tahu apa yang dimaksudnya. Dia menjawab, wanita dan anak-anak itu tidak bersalah. Zhang Feng tertawa aneh, membalas kebaikan dengan kejahatan. Saat mereka tengah berbincang, Bing, Er dan Zhang tua yang bincang berjalan keluar untuk membantu penduduk desa lainnya. Zichen menatap keduanya dan berkata, orang baik adalah orang baik karena mereka memiliki hati yang baik. Orang baik tahu bagaimana bersyukur. Mereka selalu dapat mengingat kebaikan orang lain dan mengabaikan keburukan. Sedangkan orang lain, mereka hanya dapat mengingat kebaikan yang telah mereka lakukan untuk orang lain dan mengabaikan kebaikan yang telah dilakukan orang lain untuk mereka. Zhang Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu orang baik. Apakah kamu juga akan menyelamatkan orang? Zichen menggelengkan kepalanya, aku bukan orang baik. Meskipun aku bisa mengingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepadaku, aku tidak akan melupakan kejahatan yang telah dilakukan orang lain kepadaku. Zichen dan Zhang Feng tidak keluar untuk menyelamatkan orang-orang. Semua batu-batu besar dan balok-balok kayu telah beterbangan, sehingga lebih mudah untuk menyelamatkan orang-orang. Kali ini, bukan hanya desa Zhang yang mengalami bencana ini. Desa Liu di dekatnya juga mengalami dampak yang dahsyat. Kurang dari separuh penduduk desa masih hidup. Sebagian besar dari mereka masih terluka. Sungguh menyedihkan. Menghadapi bencana dan dampak seperti itu, warga desa kecil itu tampak sangat bersatu. Semua orang mengulurkan tangan membantu. Tentu saja, ada juga beberapa orang baik hati, seperti keluarga Zhang Fei dan Zhang Xiao Fei. Mereka akan terlebih dahulu membantu orang-orang kaya. Selama proses penyelamatan, mata mereka terus melihat sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Karena mereka adalah ayah dan anak, mereka berdua membutuhkan waktu lama untuk menyiapkan makanan kering. Hal ini menyebabkan mereka berdua lebih lambat daripada yang lain saat keluar. Penundaan inilah yang menyelamatkan nyawa mereka. Situasi hari ini tidak akan lebih normal di hari-hari berikutnya. Bukan hal yang aneh bagi para kultifator untuk bertarung di udara dan manusia biasa untuk menderita. Terkait hal ini, Zhang Feng menggoda Zichen tentang mengapa dia tidak peduli. Zichen tidak menanggapi. Zichen bukanlah orang jahat, tetapi dia juga tidak baik, jadi dia tidak akan membantu orang lain dengan sengaja. Namun, seluruh desa Zhang berada di bawah perlindungan Zichen. Selama ada kultifator yang bertarung, begitu Zichen datang ke sini, dia akan mengambil tindakan. Jika ringan, dia akan mengusir mereka. Jika berat, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, karena terlalu banyak kultifator yang bertarung, Zichen langsung menyanggap risai cahaya yang besar. Perisai cahaya itu melindungi semua manusia di desa Zhang. Pada saat yang sama, perisai itu memperingatkan kultifator lain bahwa begitu mereka melangkah ke dalam jangkauan perisai cahaya itu, mereka akan mati. Berkat perlindungan Zichen, penduduk desa Zhang hidup relatif baik. Paling tidak, jauh lebih baik daripada orang-orang di luar. Setelah penduduk desa lainnya mendengar bahwa desa Zhang dilindungi oleh seorang kultifator sakti, mereka pun membawa keluarga mereka dan datang untuk mencari perlindungan. Desa Zhang sangat besar, dan orang-orang yang datang tidak berharap untuk tinggal di sini. Mereka hanya menginginkan tempat untuk bersembunyi. Dalam hal ini, Zhang tua yang baik hati membuka pintu dan mempersilahkan penduduk desa masuk. Kehidupan penduduk desa tidaklah mudah, dan cuaca dingin serta bencana membuat kehidupan mereka semakin sulit. Terlebih lagi, karena mereka datang terburu-buru, mereka tidak membawa banyak barang. Paling-paling mereka hanya membawa dendeng, yang akan segera habis. Zhang tua dan binger mengeluarkan makanan musim dingin keluarga mereka dan memberikannya kepada penduduk desa. Penduduk desa tahu bagaimana bersyukur dan makan sangat sedikit setiap kali makan. Mereka juga tahu bahwa keluarga Zhang tua tidak memiliki banyak barang. Dalam hal ini, Zichen hanya menonton dan tidak berniat membantu. Meskipun dia sudah sadar, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih dan dia masih perlu berkultivasi. Terjadi pertempuran di luar sana sepanjang hari, jadi Zhang Feng menyerah untuk mencari buah esensi fana. Dia tinggal di sini dan menunggu buahnya matang. Selama masa ini, beberapa penduduk desa pergi keluar untuk mengambil makanan dari rumah asal mereka. Pada saat yang sama, mereka menyampaikan berita tersebut kepada kerabat mereka, yang menyebabkan lebih banyak penduduk desa datang ke desa Zhang. Desa Zhang tidak besar, dan perisai cahaya Zichen tidak menutupi area yang luas. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi ramai. Namun, area di sekitar Zichen kosong, dan penduduk desa tidak berani mengganggunya. Ketika mereka melihat kearahnya, mata mereka penuh dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Mereka tahu bahwa pembudidaya di sini melindungi mereka. Karena semakin banyak orang yang datang, perisai cahaya itu menjadi semakin sempit. Zhang Tua tidak tahan melihat penduduk desa dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Bing Er, datang di depan Zichen ketika dia kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Merasakan tatapan Bing Er, Zichen membuka matanya dan menatapnya kembali. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan hanya saling menatap. Pada akhirnya, Zichen mengaku kalah. Tempat ini terlalu besar, dan ada terlalu banyak penduduk desa. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Bing Er tidak menjawab dan hanya menatap Zichen. Zichen berkata tanpa daya, bahkan jika kamu membiarkan mereka semua tinggal, bagaimana dengan makanan? Di sini sangat dingin, dan mereka akan mati tanpa makanan. Bing Er masih tidak menjawab dan hanya menatap Zichen. Pada akhirnya, Bing Er memenangkan pertempuran. Zichen melambaikan lengan bajunya dan perisai cahaya emas mengembang setengah dari ukuran aslinya. Yayai, aku menang. Bing Er berdiri dan melambaikan tangan kecilnya ke arah Zichen. Kemudian, dia berjalan cepat ke arah Zichen dan mencium pipinya. Zichen tercengang. Bing Er tersenyum dan berkata, sudah kuduga, kamu yang terbaik. Setelah itu, Bing Er berlari ke dalam kamar. Setelah menutup pintu, dia berbalik dan bersandar di pintu. Wajahnya merah, dan jantungnya berdetak kencang. Bahkan ketika dia menepuk dadanya, dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, dia menjulurkan lidahnya. Wajahnya masih panas, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. 959 Zhang Fei, Zhang Xiao Fei, dan ibu Zhang Xiao Fei telah berkeliling di daerah itu sepanjang hari. Saat ini, mereka berjalan di antara sekelompok pengungsi dengan kepala tegak. Kemanapun mereka bertiga pergi, para pengungsi akan menganggup dan membungkuk kepada mereka. Sebagai tanggapan, mereka bertiga hanya mendengus dingin. Meskipun mereka bertiga tidak disukai, mereka tahu bahwa Zhang Xiao Fei telah menyelamatkan nyawa banyak kultifator kuat, jadi tidak ada seorang pun yang berani menyinggung mereka. Hai, pendatang baru. Zhang Fei menghampiri seorang pendatang. Mereka adalah sebuah keluarga yang beranggotakan tiga orang. Mereka baru saja tiba, dan di sana ada seorang pria bersama seorang wanita dan seorang anak yang bahkan belum berusia satu tahun. Saat ini, anak itu masih mengenakan pakaian tipis. Wajah kecilnya merah karena kedinginan, dan matanya yang hitam besar menatap Zhang Fei. Zhang Fei berjalan mendekat dan memeluk wanita dan anak itu. Pria yang memeluk mereka bertiga segera berdiri dengan ekspresi hormat. Apakah kamu tahu peraturan untuk datang ke sini untuk mencari perlindungan? Zhang Fei bertanya dengan dingin. Aturan, mata pria itu dipenuhi kebingungan. Huff, apa kau pikir kau datang ke sini secara cuma-cuma? Zhang Fei merendahkan suaranya dan berkata kepada pria itu. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Ia segera meraitasnya dan mencari-carinya. Baru kemudian ia menemukan sepotong perak. Harganya sekitar satu tael. Hanya itu, Zhang Fei mengambil perak itu dan menatap pria itu. Lelaki itu menganggup dengan wajah sedih dan berkata, anakku memang sakit beberapa waktu lalu, jadi aku menghabiskan banyak biaya untuk berobat. Huff, anggap saja dirimu beruntung. Zhang Fei mendengus dingin. Kemudian, dia menatap tajam ke wajah dan dada wanita itu sebelum pergi. Zhang Fei telah melakukan hal semacam ini berkali-kali setiap hari, jadi dia sangat mengenalnya. Bahkan Zhang Xiao Fei dan ibunya telah menjadi veteran. Zichen tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini, jadi tentu saja dia tidak tahu. Adapun Zhang Tua dan Bing Er, mereka sibuk memikirkan cara untuk membantu semua orang, jadi tentu saja mereka juga tidak tahu. Adapun para pengungsi, karena mereka tahu bahwa Zhang Xiao Fei adalah penyelamat para kultifator kuat, mereka tidak berani berbicara sembarangan. Sudah waktunya makan, suara Bing Er terdengar. Waktu makan telah tiba lagi. Ada panci besar berisi sup daging harum yang mendidih di dalamnya. Namun, dibandingkan sebelumnya, sup daging itu jauh lebih encer. Setiap kali tiba waktunya makan, Bing Er akan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia menyadari bahwa keluarga Zhang Fei tampak agak licik. Paman Zhang, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Bing Er. Zhang Fei menyimpan uang perak itu tanpa jejak dan berkata sambil tersenyum, tidak ada, tidak ada. Apakah sudah waktunya makan malam? Ya, Bing Er tidak peduli dengan masalah ini. Haha, saatnya makan. Paman Zhang, mari kita lihat makanan enak apa yang kita buat hari ini. Zhang Fei menerobos kerumunan dan berjalan mendekat. Itu adalah panci besar berisi sup daging yang mendidih di dalamnya. Zhang Fei mencondongkan tubuhnya ke panci dan menarik napas dalam-dalam. Dia mendesah, baunya sangat harum. Fei kecil, panggil ibumu. Ayo, saatnya makan. Zhang Xiao Fei membawa tiga mangkuk besar. Zhang Xiao Fei menyerahkan satu mangkuk kepada Bing Er dan berkata sambil tersenyum, Bing Er, berikan paman Zhang satu mangkuk dan dua potong daging lagi. Para pengungsi lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, ketika penduduk desa melihat punggung Zhang Fei, mereka meludah ke tanah. Keluarga ini benar-benar hambar. Mereka jelas punya makanan musim dingin di rumah, tetapi mereka tidak memakannya di rumah. Sepanjang hari, mereka mengikuti semua orang ke sini untuk makan dan minum. Selain itu, selama penyelamatan terakhir, banyak orang yang diselamatkan menemukan bahwa sebagian uang mereka telah hilang. Ketika Bing Er membagikan sup daging, dia tersenyum. Namun, ketika dia kembali, senyumnya berubah menjadi ekspresi khawatir. Karena persediaan makanan hampir habis, mereka harus mencari cara untuk mendapatkannya. Namun, kini, pertempuran terjadi di mana-mana. Tidak pasti apakah pasar masih akan ada. Tidak realistis untuk membeli makanan. Bing Er menatap Zichen dan cemberut. Dia bergumam, pria pelit. Kamu jelas punya kemampuan untuk membantu semua orang, tapi kamu hanya menonton dari pinggir lapangan. Zichen menutup matanya dan pura-pura tidak mendengar apapun. Huff. Dia mendengus pada Zichen lagi dan berjalan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Bing Er sedang memikirkan cara untuk mendapatkan makanan. Dia berbaring di tempat tidur dan bergumam, haruskah aku pergi berburu. Ia meraih rubah putih yang sedang tidur dan membangunkannya, sambil berkata, si putih kecil, besok kita pergi berburu binatang buas, ya. Rubah putih itu akhir-akhir ini banyak tidur. Ia hanya akan bangun ketika merasa lapar. Selain itu, tubuhnya telah tumbuh besar dan lebih lincah. Rubah putih masih sedikit bingung ketika tiba-tiba terbangun. Bing Er meraih kedua kaki depannya dan mengangkatnya. Dia cemberut dan berkata, Zichen benar-benar orang yang pelit. Dia tidak mau membantu semua orang. Mengapa kita tidak pergi dan membantu semua orang? Biar ku beritahu, aku sangat kuat sekarang. Aku sudah berada di level kelima energi sejati. Aku telah mengujinya secara diam-diam dan aku sangat kuat. Aku pasti bisa berburu beberapa binatang buas. Cek-cek, si rubah putih berteriak dua kali. Tak seorang pun tahu apa artinya. Bahkan jika Zichen ada di sini, dia mungkin tidak bisa mengerti. Namun, mata binger berbinar. Dia berkata dengan heran, Apa? Kamu setuju? Itu bagus. Kita akan berangkat besok pagi. Aku akan berkultivasi malam ini. Oh benar, Little White, apakah kamu tahu apa itu kultivasi? Berdecit berderit. Ah, kamu tidak tahu. Tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu saat aku sudah kuat. Langit mulai gelap. Hari baru telah berlalu. Bing Er dan Little White mengobrol sebentar di kamar, lalu tertidur lelap. Zichen bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Zhang Feng menatap punggung Zichen dan berkata, Kamu orang baik. Kamu juga orang baik. Tidak jelas apakah kalimat ini pujian atau kritikan. Zichen tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia berjalan menuju kamar binger. Saat ini, binger sedang tidur dengan rubah putih di lengannya. Karena Zichen adalah seorang kultivator, seluruh rumah batu itu tidak dingin. Lengan binger masih terbuka saat dia tidur nyenyak. Zichen duduk di samping ranjang binger. Ia mengulurkan dua jarinya dan menekan lengannya. Kemudian, jarinya bersinar. Energi emas yang lembut mengalir melalui jari-jarinya dan masuk ke lengannya. Kemudian, energi itu memasuki tubuh binger. Energi ini mengalir melalui meridian binger, menggunakan metode yang sangat lembut untuk mengubah tubuhnya dan menghilangkan kotoran dalam tubuhnya. Binger, yang tidak memiliki bakat luar biasa, mampu mencapai tingkat kelima dari alam kisejati dalam waktu singkat hanya dengan berkultivasi dalam tidurnya. Hal ini berkaitan erat dengan Zichen yang membersihkan meridiannya setiap malam dan menyempurnakan kisejatinya. Membantu binger menerobos hanyalah mengikuti aturan. Zichen tidak merusak segalanya dengan antusiasme yang berlebihan. Setelah beberapa putaran, dia bangkit dan menutupi binger dengan selimut. Melihat binger yang sedang tidur nyenyak, Zichen mendesah, andai saja aku punya seseorang seperti dia untuk membantuku saat aku berkultivasi. Berpikir kembali ke masa ketika Zichen ingin memasuki sekte dalam nimbus Marsial Ancestor, dia bekerja sangat keras. Pada akhirnya, dia ditipu oleh saudara-saudaranya dan hampir mati. Pada saat itu, dia sangat sulit. Dia tidak seperti binger, yang dapat mencapai truki level 6 dalam tidurnya. Jika dia berada di nimbus Marsial Ancestor, dia akan menjadi murid sekte dalam. Saat berjalan kembali ke kamarnya, si kera iblis menjulurkan kepalanya. Zichen berkata, besok, binger akan berburu binatang buas. Ikuti dan lindungi dia untuk mencegah kecelakaan. Meskipun kera iblis itu masih versi mini, ia menganggup ketika mendengar kata-kata Zichen. Binger terbangun sebelum matahari terbit. Ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai truki level 6, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Aku benar-benar berhasil. Ini benar-benar hebat. Aku sangat percaya diri dalam berburu binatang buas. Setelah itu, dia menyeret rubah putih yang sangat enggan itu dan berjingkat menuju kamar Zichen. Dia mendorong pintu kamar Zichen hingga terbuka dan melihat Zichen duduk bersila dalam kultivasi. Dia mengernyitkan hidungnya ke arah Zichen dan menjulurkan lidahnya. Dia tidak mengganggunya dan diam-diam pergi setelah menutup pintu. Tepat saat dia dan rubah putih berjalan keluar ruangan, kera iblis berubah menjadi cahaya hitam dan mengikuti mereka. He he, hari ini aku pasti akan berburu banyak binatang buas. Binger dengan bangga mengangkat cincin di tangannya. Cincin itu diberikan kepadanya oleh suara dalam mimpinya. Itu adalah cincin penyimpanan yang dapat menyimpan barang. Saat ini, ada beberapa barang rumah tangga wanita di dalam cincin itu. Ruang di dalam cincin itu juga sangat besar. Binger ingin berburu binatang buas karena tidak ada cukup makanan dan juga karena dia ingin merasakan bagaimana rasanya menyimpan barang-barang lain di dalam cincin itu. Binger langsung menuju hutan di kejauhan. Rubah putih mengikutinya dengan langkah ringan. Di belakangnya, ada juga cahaya hitam yang mengikuti di belakang. Tidak lama setelah tiba di hutan, Binger menemukan seekor binatang buas. Itu adalah babi hutan besar yang hampir tidak bisa dianggap sebagai binatang buas. Dua taring menonjol dari mulutnya, seperti bilah melengkung. Ini adalah babi hutan besar. Binger sedang berpikir tentang berapa banyak orang yang bisa memakan babi hutan seperti itu. Pada saat itu, babi hutan itu menyerang Binger. Kekuatan babi hutan itu sangat kuat. Saat berlari, ada hembusan angin kencang yang benar-benar membuat Binger takut. Dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan trukinya untuk menangkis. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan bertabrakan. Dia berada di tingkat ki sejati 6. Babi hutan itu paling tinggi adalah binatang buas tingkat 1 yang setara dengan manusia di tingkat ki sejati 1. Namun, orang yang terdorong mundur kali ini adalah Binger. Tubuh babi hutan itu bergoyang, lalu menyerang Binger lagi. Kedua taringnya yang melengkung memancarkan cahaya dingin. Binger kembali terdorong mundur, tetapi dia tidak terluka. Dia biasanya hanya berkultivasi dalam mimpinya. Dalam kehidupan nyata, dia hampir tidak pernah menggunakan trukinya. Sekarang setelah dia bertarung, dia jelas panik. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa sulitnya berburu binatang buas. Selama waktu ini, Rubah Putih datang untuk membantu. Ia juga sedang berkultivasi, jadi kekuatannya tidak lemah. Meskipun tidak terlalu ahli dalam menggunakan trukinya, ia jauh lebih kuat daripada Binger. Manusia dan binatang, yang jelas-jelas lebih kuat dari babi hutan, akhirnya berhasil membunuh babi hutan itu setelah menyerangnya selama setengah jam. Babi hutan itu jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Binger, yang telah menghabiskan banyak trukinya, segera menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia berjalan ke arah babi hutan itu, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, babi hutan itu menghilang. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa ada satu hal lagi di dalam cincin spiritual itu. Wah, ini sungguh ajaib, Binger berkata dengan takjub. Namun, membunuh babi hutan saja jelas tidak cukup. Pada saat ini, Binger mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Masih ada binatang buas, Whitey, cepat pergi dan bunuh mereka. Binger begitu bersemangat hingga dia tidak menyadari bahwa truki dalam tubuhnya telah menjadi sangat sedikit. Selain itu, menurut penggunaan trukinya, bahkan jika dia bergabung dengan Whitey, mereka tidak akan dapat membunuh binatang buas lainnya. Namun Binger begitu gembira sehingga dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dia segera datang ke tempat suara gemuruh itu berasal, dan kemudian dia melihat seekor beruang hitam besar. Itu adalah beruang S, binatang buas tingkat 5. Binger tidak dapat melawannya. Untungnya, binatang buas itu tidak hidup, tetapi sudah mati. Rupanya, ia baru saja mati. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Binger berteriak dua kali, menanyakan siapa mangsanya. Namun, dia mendapati tidak ada seorang pun yang menjawab, dan tidak ada binatang buas lain di sekitar. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah beruang S yang baru saja mati beku. Oleh karena itu, dia menyingkirkan beruang S itu dan memutuskan untuk kembali. Dia membawa Whitey kembali, melihat perisai cahaya dari jauh, wajahnya dipenuhi kegembiraan, lalu dia memasuki perisai cahaya itu. 960. Zhang Xiaofi, apa yang sedang kamu lakukan? Binger bertanya padanya. Zhang Xiaofi segera menyimpan perak itu dan berkata, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Binger melotot padanya dan berkata dengan marah, kau merampok orang. Kau tidak tahu itu. Mereka bahkan tidak punya rumah. Mereka sudah sangat menyedihkan, dan kau merampok mereka. Saat dia berbicara, Binger meraih Zhang Xiaofi. Sebagai seorang kultifator, kekuatan Binger sangat kuat. Dia menyambar perak itu dalam beberapa gerakan. Huff, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Binger marah. Kemudian, dia mengembalikan perak itu kepada pengungsi. Namun, wajah orang itu dipenuhi kepanikan. Dia tidak berani mengambil perak itu. Zhang Xiaofi melihat ini dan berkata, apakah kamu melihatnya? Dia tidak berani mengambilnya bahkan jika kamu memberikannya kepadanya. Ini adalah pembayaran untuk berlindung. Pembayaran? Pembayaran apa? Kenapa saya tidak tahu? Zhang Xiaofi terdiam menghadapi pertanyaan Binger. Binger, jangan marah. Ini ide paman Zhang. Pada saat ini, ibu Zhang Xiaofi berjalan mendekat dari jauh. Kemudian, Zhang Fei juga berjalan mendekat dan berkata, ya, ini ideku. Kenapa, Bing, R menatap keluarga bertiga itu dengan kecewa. Binger, lihatlah mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Kita melindungi mereka, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka makan dan tinggal di sini secara cuma-cuma. Tidak apa-apa jika mereka tinggal di sini secara cuma-cuma, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka makan secara cuma-cuma. Lihatlah berapa banyak yang telah mereka makan, kata Zhang Fei. Binger menatap Zhang Fei dan berkata-kata demi kata, jika mereka ingin makan, mereka harus memakan makanan keluarga ku. Bing Er, kamu salah. Bibi Zhang harus mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Dalam menghadapi bencana, tidak perlu membedakan antara keluargamu dan keluargaku. Bukankah kita semua adalah keluarga? Kata ibu Zhang Xiao Fei. Keluarga, baiklah, kalau begitu kamu yang akan menyediakan makanan untuk mereka. Mereka akan mendapatkannya dari keluargamu, kata Bing Er dengan marah. Dia masih gadis kecil. Dia biasanya sangat sopan, tapi hari ini dia benar-benar marah. Mendengar ini, wajah ibu Zhang Xiao Fei langsung berubah. Suaranya tajam saat dia berkata dengan kasar, Bing Er, apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena Zichen tinggal di rumahmu. Selain itu, Xiao Fei adalah orang yang menggendong Zichen kembali. Xiao Fei juga salah satu penyelamatnya. Jika ada hal lain, Bing Er tidak akan marah. Namun, saat hal itu terjadi, dia langsung marah. Dia menatap ibu Zhang Xiao Fei dan berkata dengan dingin, Zhang Xiao Fei menggendong Zichen kembali dan meminta kakekku sepotong kulit banteng sebagai hadiah. Setelah itu, kamu mengambil setengahnya dari rumahku. Zichen tidak ada hubungannya denganmu. Ayo, lihatlah dirimu, gadis kecil. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Bagaimana kau bisa berbicara kepada bibi Zhang dengan sikap seperti itu? Mengapa? Apakah kau memperlakukan bibimu sebagai musuhmu? Bing Er tidak pandai berkata-kata. Dia begitu marah hingga matanya memerah. Suamiku, bukankah Bing Er mengatakan bahwa Xiao Fei dari keluarga kita mengambil kulit sapi barbar? Dari apa yang dia katakan, tampaknya kita tidak setia. Cepatlah dan berikan mereka uang kulit sapi barbar. Kalau tidak, mereka akan mengatakan bahwa Xiao Fei dari keluarga kita menyelamatkan orang demi uang, kata ibu Zhang Xiao Fei. Zhang Fei melotot ke arah ibu Zhang Xiao Fei dan memarahi, wanita sepertimu tahu apa. Kenapa masih ngobrol di sini? Minggir sana. Kemudian, dia berkata dengan ramah kepada Bing Er, Bing Er, jangan marah. Bibimu tidak tahu apa-apa. Jangan pedulikan dia. Aku mengumpulkan uang di sini karena aku tidak ingin melihatmu dan Zhang Tua memberi tanpa mendapatkan imbalan apapun. Ini 10 tael perak. Ambillah dan belilah makanan saat kau punya waktu. Melihat Zhang Fei mengeluarkan 10 tael perak, ibu Zhang Xiao Fei sedikit cemas. Namun Zhang Fei melotot padanya dan memarahi, dasar tukang boros. Bing Er melihat 10 tael perak di tangan Zhang Fei. Kemudian, dia melihat para pengungsi lainnya. Para pengungsi ini memiliki ketakutan di wajah mereka. Mereka takut akan diusir. Bagi mereka, hidup lebih berharga daripada uang. Dia melempar perak yang diambilnya dari Zhang Xiao Fei dan berkata dengan marah, kakek, dan aku tidak peduli lagi. Karena kamu mengambil uangnya, kamu bisa memasak untuk mereka di masa depan. Xiao Bai, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Bing Er berlari kembali ke rumahnya. Wajahnya penuh dengan keluhan. Hef, kalau kau tidak peduli, ya sudah jangan peduli. Apa kau pikir kami tidak mampu peduli? Hanya karena kau penyelamat si Chen. Jangan lupa, Xiao Fei lah yang membawa si Chen kembali. Xiao Fei lah juga salah satu penyelamatnya. Kalau bukan karena Xiao Fei lah. Menatap punggung Bing Er, wajah Zhang Xiao Fei penuh dengan kepahitan. Cukup, diamlah. Teriakan keras terdengar, Zhang Fei menoleh dan memarahi Zhang Xiao Fei, dasar sampah. Zhang Fei tidak menyelesaikan kata-katanya. Matanya terbelalak saat dia melihat ke depannya dengan kaget. Di sekeliling mereka, wajah penduduk desa lainnya juga dipenuhi ketakutan. Di samping mereka, Zhang Xiao Fei menjerit. Tubuh Zhang Xiao Fei tiba-tiba mulai bersinar. Cahaya kemasan itu sangat menyelaukan. Mulut Zhang Xiao Fei terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kebanggaan dan kebanggaan di wajahnya telah menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Dia perlahan mengulurkan tangan seolah-olah ingin meraih sesuatu, tetapi Zhang Fei dan Zhang Xiao Fei secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Ketakutan di wajah mereka bahkan lebih kuat daripada yang lain. Cahaya kemasan di tubuh Zhang Xiao Fei menjadi semakin menyelaukan. Pada akhirnya, cahaya itu menjadi begitu menyelaukan sehingga penduduk desa tidak dapat membuka mata mereka. Setelah cahaya kemasan mencapai batasnya, cahaya itu mulai menyusut. Sesaat kemudian, cahaya kemasan mencapai batas yang dapat ditanggung penduduk desa. Ketika mereka melihat Zhang Xiao Fei lagi, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika cahaya kemasan itu jatuh, Zhang Xiao Fei menghilang dan digantikan oleh sosok emas. Seolah-olah dia terbuat dari emas dan bersinar terang. Orang yang hidup langsung berubah menjadi orang emas. Orang yang terbuat dari emas murni. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kata-kata mengubah orang menjadi emas. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat itu, terdengar suara, apakah kamu tidak suka uang? Bagaimana kalau aku memberimu orang emas? Itu suara Zichen. Ketika Zhang Fei dan Zhang Xiao Fei mendengar suara ini, mereka langsung terbangun. Zhang Xiao Fei berteriak keras saat air mata segera muncul di matanya. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke arah orang emas itu. Adapun Zhang Fei, wajahnya pucat. Dia segera berlutut dan bersujud pada kehampaan. Tuan, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Di dalam kehampaan, suara Zichen terdengar lagi. Keserakahanmu adalah yang terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Keserakahanmu telah mencapai titik ekstrim. Tuan, kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani lagi. Tolong ampuni kami. Zhang Fei sudah sangat ketakutan. Awalnya, dia tidak menghentikan istrinya untuk berbicara kepada Binger dengan sikap seperti itu. Menurutnya, jika salah satu berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya berperan sebagai polisi jahat, mereka pasti dapat mengintimidasi gadis kecil ini. Selain itu, dengan sejumlah uang, masalah ini secara alami akan terselesaikan. Di masa depan, akan ada aliran uang yang tak ada habisnya di tangannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan pergi. Dia tidak menginginkan uang itu. Cara berpikir Zhang Fei sepenuhnya didasarkan pada pikirannya sendiri. Menurutnya, semua orang akan seperti dia. Mereka semua akan tunduk demi uang. Namun, dia salah. Ketika Binger menyerahkan uangnya dan pergi, dia tahu bahwa dia salah. Siapa yang tahu bahwa istrinya tidak melihat keseriusan masalah ini dan bahkan berani berbicara kasar. Dia tidak hanya berbicara kasar, dia bahkan berani mengungkit Zichen karena menyelamatkan hidupnya. Apakah Zhang Xiao Fei menyelamatkan Zichen atau tidak? Zhang Fei dan Nyonya Zhang sangat mengetahuinya. Namun, dalam hati Nyonya Zhang, dia dapat sepenuhnya memahaminya sebagai memberikan pihak lain beberapa tail perak untuk membeli kulit banteng. Ini sama saja dengan menyelamatkan Zichen sejak awal. Ini hanyalah pembenaran diri sepihak. Dia tahu bahwa dia dalam masalah dan ingin menghentikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa semuanya akan terlambat. Zichen sangat marah. Zichen menjadi seorang kultifator dan membunuh banyak orang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia membunuh orang seperti lalat. Namun, dia tidak melakukan apapun terhadap Zhang Fei dan keluarganya karena menurut pandangan Zichen, meskipun keluarga ini penuh kebencian, mereka tidak pantas mati. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang aneh. Meskipun keluarga ini egois, mereka tidak melakukan hal yang keterlaluan. Namun, hari ini, tindakan mereka menyentuh garis bawah Zichen. Ada dua hal. Pertama, mereka benar-benar mengulurkan tangan kepada para pengungsi ini atas namanya. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka yang menyedihkan dan meminta uang. Selain itu, mereka terus menyebutkan bahwa dia adalah penyelamat mereka. Hal ini membuat Zichen sangat tidak senang. Jika mereka benar-benar menyelamatkannya, dia tentu tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, kenyataannya adalah bahwa nyawa Zichen ditukar dengan kulit banteng Pak Tuasang. Kedua, dan yang terpenting, mereka membuat Binger menangis. Binger adalah gadis yang sangat murni, baik hati, dan baik hati. Mereka benar-benar membuatnya menangis. Selain itu, kata-kata mereka penuh dengan kesalahan Binger. Sebenarnya, hanya titik ini saja sudah cukup. Zichen juga mengandalkan niat membunuhnya untuk membunuh. Begitu dia memiliki niat membunuh, dia akan membunuh. Dan kebetulan sekali Binger yang tampak sangat dirugikan, membuat Zichen ingin membunuhnya. Ibu Zhang Fei berubah menjadi orang yang baik hati. Di sampingnya, Zhang Fei menangis dan memohon belas kasihan. Niat membunuh Zichen tidak berkurang, dan dia tidak mengasihani mereka. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak suka uang? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu dan mengubahmu menjadi uang. Setelah mengatakan ini, tubuh kedua orang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tak lama kemudian, mereka berdua juga menjadi manusia emas. Ketiganya terbuat dari emas, berkilauan dan berkilauan. Ini adalah emas asli. Setelah itu terjadilah tabrakan, tiga orang emas itu roboh dan berubah menjadi banyak koin emas yang besarnya sama dengan koin tembaga. Semua orang tercengang dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun mereka melihat emas di depan mereka, mereka tidak berani maju. Sebaliknya, mereka mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah itu bukan emas tetapi ular dan kalajengking berbisa. Pada saat ini, Pak Tua Zhang berjalan terlatih-tatih. Ia berjalan di depan tiga tumpukan emas dan memandangi emas di tanah. Ia mendesah dan berkata, kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat para pengungsi dan berkata, mari kita bagi koin-koin emas ini. Ketika binger kembali ke rumah batu, dia dipenuhi dengan keluhan. Zichen membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu diganggu? Tidak, aku tidak melakukannya. Air mata akhirnya jatuh dari mata binger. Zichen berkata, sekarang kamu adalah seorang kultifator. Jika ada yang menindasmu, pukul saja mereka. Itu seperti memburu babi hutan. Jika kamu tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, kamu bisa bertarung sebentar. Jika satu pukulan tidak berhasil, kamu bisa melawan dua pukulan sekaligus. Ketika dia menyebutkan tentang berburu babi hutan, wajah binger memerah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator level 6. Zichen jelas-jelas mengejeknya. Kamu mengejekku. Zichen berkata, tidak, aku memujimu. Baiklah, aku lapar. Cepatlah dan buat sesuatu untuk dimakan. Aku tidak lapar. Kalau kamu mau masak, bikin aja sendiri. Bingar kembali ke kamarnya dengan marah, tapi tak lama kemudian, hidangan lezat pun tersaji. Tanpa keluarga Zhang Fei, kehidupan para pengungsi jauh lebih baik. Rumah Zhang Fei juga diberikan kepada beberapa wanita dengan anak-anak kecil. Sebulan berlalu, luka-luka Zichen telah pulih sepenuhnya, dan pertempuran di area ini telah meredah. Tampaknya kekacauan di daerah ini telah meredah. Namun, suasana menindas di daerah ini tidak berkurang. Semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Terima kasih telah menonton!